Si gila menatap pemuda itu sejenak, lalu menatap binatang laut di sebelahnya dan tertawa, bawahanmu cukup cepat dalam menyampaikan informasi. Kita bahkan tidak bisa menandingi mereka saat kita mengaktifkan kehendak ganda jalan surgawi dan waktu sesaat. Kamu menyanjungku. Kita, makhluk laut, sedikit istimewa. Kami dapat menyampaikan informasi melalui laut. Kaisar Setan Ular Laut perlahan meletakkan gelas anggur dan menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Meskipun dia pernah mendengar tentang mereka bertiga, ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka secara langsung. Dia bertanya, apakah kalian benar-benar Qin Fei Yang, Mat Man Mo, dan Golden Winged Wolf King? Bagaimana ini bisa palsu? Di seluruh kerajaan ilahi, selain Luyuntian yang juga memiliki kehendak ganda jalan surgawi, siapa lagi yang bisa datang ke Pulau Suci Singa Lautmu dari pintu masuk dinasti tengah secepat itu? Serigala bermata putih itu mencibir. Murid Kaisar Iblis Piton Laut mengecil dan dia berkata dengan heran, bagaimana kamu bisa memasuki dinasti tengah? Seseorang harus tahu. Pintu masuk dinasti tengah dilindungi oleh penghalang yang dibentuk oleh kekuatan asal. Satu-satunya kunci yang dapat membuka jalan itu adalah token kerajaan ilahi di tangan Dong Kun San. Lebih-lebih lagi. Sejak sejarah kerajaan ilahi, belum pernah ada seorang pun yang mampu menerobos dinasti tengah. Mungkinkah itu? Dong Kun San telah mati di tangan orang-orang ini. Tapi itu tidak mungkin. Pulau terapung tempat Dong Kun San berada juga dilindungi oleh penghalang kekuatan asal. Tidak peduli seberapa kuat Kin Fe Yang dan yang lainnya, mereka tidak dapat menembus penghalang ini. Mengapa demikian? Tunggu. Mungkinkah Dong Kun San mengkhianati tuannya dan bergabung dengan Kin Fe Yang dan yang lainnya? Pertanyaanmu agak bodoh. Bagaimana lagi kita bisa memasuki dinasti tengah? Kita pasti masuk secara terbuka. Serigala bermata putih tertawa. Jangan bercanda denganku. Apakah Dong Kun San yang mengizinkanmu masuk? Kata Kaisar Setan Singa Laut dengan marah. Lebih kurang. Serigala bermata putih itu menyeringai. Sialan, beraninya dia mengkhianati kerajaan suci kita. Kaisar Setan Singa Laut mengepalkan tangannya. Pengkhianatan. Serigala bermata putih itu tertegun. Kemudian, senyum nakal muncul di wajahnya. Dia tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia memamerkan giginya dan berkata, Salah satu dari sepuluh Raja Iblis Agung di wilayah Laut Kun Peng. Biarkan kakak laki-laki ini mengalaminya. Anda. Kaisar Setan Singa Laut menatap Serigala bermata putih dengan penuh penghinaan. Masih meremehkan kami. Apakah kamu tidak tahu bahwa bahkan Dong Qing Yuan, Dong Tian Chen, Dong Ping, dan Lu Yun Tian dibunuh oleh kita? Serigala bermata putih tertawa mengejek. Mata Kaisar Setan Singa Laut menjadi gelap. Tentu saja dia tahu. Dia sudah lama mendengar hal-hal ini. Namun, dia juga tahu bahwa yang terkuat dari ketiganya adalah Qin Fei Yang. Lakukan gerakanmu. Serigala bermata putih melangkah maju, dan auranya melonjak keluar. Kaisar Iblis Singa Laut melirik Qin Fei Yang, matanya sedikit berkilat. Dia menatap Serigala bermata putih dan berkata, Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berarti. Serigala bermata putih terkejut dan bertanya dengan curiga, Maksudmu untuk menaikkan taruhannya? Itu benar. Jika aku kalah darimu, kau boleh melakukan apa saja terhadapku. Tetapi jika kau kalah dariku, silakan segera keluar dari dinasti tengah. Beranikah kamu? Kaisar Setan Singa Laut berteriak. Begitu percaya diri. Baiklah. Asalkan kau bisa mengalahkanku, apalagi sampai keluar dari dinasti tengah, kau bahkan bisa memenggal kepalaku dan menendangnya seperti bola. Serigala bermata putih itu mencibir. Kamu sebetulnya lebih percaya diri daripada aku. Kaisar Setan Singa Laut terkejut. Hentikan omong kosong ini, mari kita mulai. Mata Serigala bermata putih menjadi dingin. Enam hukum utama diaktifkan, dan kehendak surga meletus. Pergi dan beritahu Kaisar Iblis lainnya. Dan para Raja Iblis di bawah, cepatlah datang untuk mendukungku. Kaisar Setan Singa Laut diam-diam memberi instruksi kepada binatang laut di sebelahnya dan mengaktifkan hukum pamungkasnya. Ketika binatang laut itu mendengar ini, ia menatapkin Feiyang dan dua orang lainnya dengan ketakutan sebelum berbalik dan melarikan diri dengan panik. Apakah kau akan mencari bala bantuan? Melihat ini, niat membunuh melonjak di mata matman. Dia melangkah maju dan langsung mendarat di depan binatang laut itu, menamparnya dengan telapak tangannya. Mengaum. Dengan teriakan melengking, darah binatang laut itu berceceran di langit, dan tubuhnya hancur. Kalian. Melihat pemandangan ini, Kaisar Iblis Singa Laut menjadi marah. Dia melangkah ke langit dan meraum, cepat dan beritahu sembilan Kaisar Iblis untuk datang dan mendukungku. Mengaum. Langsung. Raungan binatang buas yang keras dan jelas dapat terdengar dari laut di sekitar mereka. Ini adalah tanggapan terhadap Kaisar Setan Singa Laut. Tidak cukup hanya memberitahu sembilan Kaisar Iblis. Lebih baik membiarkan Kaisar secara pribadi memimpin pasukan dewa kematian untuk membunuh kita. Serigala bermata putih menyeringai, dan enam hukum pambungkas menyerbu ke arah Kaisar Setan Singa Laut. Jangan khawatir. Akan ada hari seperti itu. Kaisar Iblis Singa Laut tersenyum sinis. Saat kekuatan hukum melonjak keluar, delapan hukum utama muncul, dan kehendak surga meletus, memancarkan kekuatan kehancuran. Ledakan. Dalam sekejap, empat belas niat utama bertabrakan. Gelombang kehancuran yang mengerikan melanda ke segala arah. Pulau di bawah langsung berubah menjadi abu. Engah. Serigala bermata putih itu memuntahkan darah dan terus mundur. Enam dao ultimates tidak sebanding dengan delapan dao ultimates. Kau berani menantangku dengan kekuatan sekecil ini. Siapa yang memberimu keberanian? Kaisar Iblis Singa Laut tertawa marah dan melambaikan tangannya. Hukum pamungkas yang tersisa menyerang Serigala bermata putih. Hai. Serigala bermata putih melangkah maju dan menstabilkan langkahnya. Ia menyeringai pada Kaisar Iblis Singa Laut, dan cahaya kemasan melesat keluar dari punggungnya. Setelah itu, sepasang sayap emas muncul di punggungnya. Apa-apaan ini? Kaisar Setan Singa Laut tercengang. Putus asa. Saat suaranya berakhir, Serigala bermata putih mengembangkan sayapnya, dan cahaya kemasan berkelap-kelip. Suara mendesing. Momen berikutnya. Dia menghilang dalam kehampaan. Apa? Ekspresi Kaisar Setan Singa Laut berubah drastis. Kecepatan ini terlalu cepat, bukan? Dia bahkan tidak dapat menangkap jejak orang ini. Itu benar. Inilah sayap Serigala bermata putih. Sayapnya setara dengan momen waktu. Selain itu, ia mengaktifkan momen of time. Keduanya saling tumpang tindih dan kecepatannya meroket. Dengan kata lain, kecepatannya saat ini setara dengan dua kilatan waktu. Keberanian, tentu saja, datang dari kekuatanku. Tiba-tiba, suara Serigala bermata putih terdengar di belakang Kaisar Iblis Singa Laut. Kaisar Iblis Singa Laut gemetar. Dia bahkan tidak berani ragu dan melayangkan pukulan ke belakangnya. Namun, tepat saat dia hendak melancarkan pukulan, Serigala bermata putih menghilang lagi. Mengapa dia begitu cepat? Kecepatan ini jauh melampaui momen of time. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan sayap di punggungnya? Wajah Kaisar Setan Singa Laut dipenuhi ketidakpercayaan. Kamu pintar kali ini. Itu memang ada hubungannya dengan sayapku. Suara Serigala bermata putih terdengar lagi, dan itu tepat di sebelah telinga Kaisar Setan Singa Laut. Kaisar Setan Singa Laut bahkan bisa merasakan panas dari mulut Serigala bermata putih saat dia berbicara. Dia bahkan tidak berani melihat dan melayangkan pukulan lagi. Namun, sebuah tinju muncul di depannya dan mendarat tepat di wajahnya. Ah! Tentu saja, Kaisar Iblis Singa Laut berteriak. Seluruh wajahnya terluka dan darah mengalir keluar. Jika kamu punya kemampuan, jangan bersembunyi. Situasi pemukulan ini hampir membuatnya gila. Namun, sebelum suaranya jatuh, Serigala bermata putih muncul di belakangnya lagi dan menamparnya. Disertai suara retakan, dalam sekejap tulang-tulang di tubuh Kaisar Setan Singa Laut hancur berkeping-keping. Bajingan! Aku tidak akan memaafkanmu. Kaisar Setan Singa Laut meraung. Sinar cahaya kemasan yang menyilaukan meraung keluar dari tubuhnya seperti air bah. Momen berikutnya. Aura mengerikan yang ganas menyapu dunia. Seekor ular laut emas besar muncul di kekosongan yang hancur. Ini adalah tubuh Kaisar Setan Ular Laut. Tubuhnya lebih dari 10 ribu kaki panjangnya dan ditutupi sisik emas. Setiap sisik lebih besar dari batu kilangan. Auranya yang ganas sangat mengerikan. Terutama matanya. Seperti dua lentera besar, mereka berkedip dengan cahaya yang dingin dan suram. Beberapa hari kemudian, Dong Yu Ming datang ke pintu masuk. 4.422 Apakah kau pikir kau bisa membalikkan keadaan hanya dengan berubah kembali ke wujud aslimu? Serigala bermata putih itu dipenuhi dengan rasa jijik. Makhluk itu melebarkan sayap emasnya dan mengaktifkan moment of time. Makhluk itu langsung mendarat di belakang ular laut. Makhluk itu mengulurkan tangannya dan meraih ekor ular laut itu sebelum menghantamkannya ke pulau yang hancur di bawahnya. Ah! Diiringi teriakan, kepala ular laut itu jatuh ke tanah dan menghancurkan puncak demi puncak. Kepalanya berdarah deras. Aku akan menelanmu hidup-hidup. Ular laut itu meraung histeris. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan membungkupkan tubuhnya yang besar. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan tarinya yang tajam saat ia menerkam serigala bermata putih. Telan aku hidup-hidup. Saya khawatir selera makanmu tidak akan sanggup menahannya. Serigala bermata putih itu tertawa. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan dan langsung berubah menjadi serigala raksasa. Tubuhnya panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Bulunya tampak seperti terbuat dari emas. Sepasang mata emasnya bagaikan dua matahari. Mengaum. Mengaum. Ini adalah pertarungan antar monster raksasa. Serigala bermata putih yang telah berubah kembali ke bentuk aslinya bahkan lebih mengerikan. Ketika ia mengembangkan sayapnya, itu cukup untuk menutupi separuh langit. Raja Serigala bersayap emas. Ini adalah bentuk aslinya. Ular laut terkejut. Meskipun. Ia menguasai lebih banyak ultimaci daripada Serigala bermata putih, tekanan yang dipancarkan Serigala bermata putih membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Hal ini dikarenakan Serigala bermata putih mempunyai aura binatang buas yang agung. Binatang apapun yang berdiri di depannya akan terdorong untuk berlutut dan menyembahnya. Aura ini datang dari jiwa berjuangnya. Binatang pemakan langit. Menabrak. Gemuruh. Pulau suci di bawahnya telah runtuh sepenuhnya dan ditelan oleh ombak besar. Tubuh Serigala bermata putih seperti gunung yang mengjulang tinggi. Meskipun tubuhnya membesar, kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan lebih cepat daripada saat ia dalam wujud manusia. Hal ini karena terlepas dari apakah ia binatang buas atau binatang laut, kekuatannya akan terbatas saat berada dalam wujud manusia. Selama ia berubah kembali ke bentuk aslinya, ia akan mampu mengerahkan kekuatan tempurnya secara penuh. Bang! 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 Kedua binatang itu terus bertabrakan di langit di atas laut. Setiap kali mereka bertabrakan, akan ada suara yang menggetarkan bumi. Aura penghancur menyebar ke segala arah. Ah! Setelah bertarung selama ratusan kali, Serigala bermata putih memanfaatkan kesempatan itu dan menebas dengan cakarnya. Dengan suara berderak, kepala ular piton laut itu hancur di tempat. Darah berceceran, mewarnai langit menjadi merah. Aku telah menguasai delapan kedalaman utama hukum tertinggi, namun aku masih belum sebanding dengannya. Seekor ular piton laut keemasan yang panjangnya beberapa meter melayang di kehampaan yang runtuh, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Inilah jiwa suci ular piton laut. Dari jauh, ia tampak seperti bayi naga yang baru saja lahir. Kamu tidak tahu. Dalam pertarungan satu lawan satu, kecepatan adalah kunci kemenangan. Serigala bermata putih itu mencibir. Dengan menggoyangkan tubuhnya, ia berubah kembali ke wujud manusia. Pakaian di tubuhnya berubah dari bulu emasnya, dan sayapnya ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Kata-kata ini sama sekali tidak salah. Dalam pertarungan satu lawan satu, siapa yang lebih cepat akan mampu melumpuhkan lawannya secara tuntas? Tentu saja. Ada prasyarat untuk ini. Mereka harus setara satu sama lain. Meskipun pencerahan tertinggi serigala bermata putih kurang dari milik ular laut, ia masih mengendalikan kehendak daos surgawi. Tak peduli berapa banyak pencerahan tertinggi yang telah diraih seseorang, selama itu bukan pencerahan tertinggi hukum kehidupan dan kematian, kekuatan kehendak daos surgawi tetaplah sama. Lebih-lebih lagi. Kecepatan serigala bermata putih jauh lebih cepat daripada ular laut. Dengan sayap emasnya, itu setara dengan memiliki dua waktu instan. Kecepatan ini benar-benar dahsyat. Bahkan jika ular laut memiliki sembilan kedalaman utama hukum tertinggi, serigala bermata putih masih akan mampu menang, apalagi delapan kedalaman utama hukum tertinggi. Ini karena tidak peduli berapa banyak kedalaman tertinggi yang dimiliki seseorang, serigala bermata putih dapat dengan mudah menghindarinya. Jika kedalaman batin seseorang tidak dapat menyakiti serigala bermata putih, bagaimana seseorang bisa menang? Di sisi lain, serigala bermata putih mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk menyiksa satu serigala secara perlahan hingga serigala tersebut memar dan kelelahan. Singkatnya, untuk mengalahkan serigala bermata putih, dua orang harus bergabung. Tentu saja. Jika serigala bermata putih mengaktifkan jiwa pertempurannya, ceritanya akan berbeda. Kecepatan. Jiwa ilahi ular laut bergumam sembari menatap serigala bermata putih dan meraung enggan, bagaimana kecepatanmu bisa secepat itu? Haha. Tidakkah kamu mengerti bahwa aku berbakat? Serigala bermata putih tertawa bangga. Saya tidak bisa menerima ini. Ular laut itu histeris. Adakah yang menyangka bahwa dia, salah seorang dari sepuluh kaisar iblis teratas di wilayah Laut Kunpeng, benar-benar kalah dari seekor anak serigala? Tidaklah memalukan bagimu untuk kalah dari saudara serigala. Karena kekuatannya cukup untuk menghancurkan siapapun yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Frenzy tertawa. Benar-benar lelucon. Hanya saja kecepatannya sedikit lebih cepat. Jika ke punya kemampuan, biarkan dia bertarung dengan Lord Kunpeng. Ular laut mengejek. Kunpeng. Qin Feiyang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tidak dapat menahan senyum di wajah mereka. Hah. Ular laut pun kebingungan. Mengapa dia tertawa? Kamu masih belum tahu bahwa kami datang kepadamu untuk Kunpeng. Sekarang setelah kau kalah dari serigala bermata putih, kau harus menjawab pertanyaan kami dengan jujur. Dimana Kunpeng sekarang? Kata Qin Feiyang. Apa? Mereka datang untuk Tuan Kunpeng. Ular laut terkejut dan bertanya, mengapa kau bertanya tentang keberadaan Tuan Kunpeng? Itu bukan urusanmu. Jika kamu tidak ingin kami mengendalikanmu, cepatlah dan jawab. Serigala bermata putih berkata dengan tidak sabar. Ular laut pasti tidak bisa membelah jiwa sucinya terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya karena dia tidak menyangka bahwa Qin Feiyang dan yang lainnya dapat menerobos masuk ke dinasti tengah. Mata ular laut berkedip dan mencibir, aku bisa memberitahumu, tetapi aku khawatir kamu tidak berani pergi. Tidak berani pergi. Haha. Kita bahkan berani menerobos masuk ke dinasti tengah, adakah tempat yang tidak berani kita masuki? Serigala bermata putih tertawa bangga. Baiklah. Tuan Kunpeng pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Jika Anda memiliki kemampuan, pergilah. Ular laut mencibir. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Frenzi dan Serigala bermata putih tercengang. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Qin Feiyang merenung sejenak dan menatap Frenzi dan Serigala bermata putih. Ada informasi tentang Gunung Ibu Kota Kekaisaran dalam ingatan gajah laut. Tampaknya disanalah Kaisar dinasti tengah tinggal. Apa? Di mana Kaisar tinggal? Keduanya tercengang. Apa? Apakah kamu takut? Jika kamu mampu, pergilah. Ular laut tertawa. Berisik sekali. Jejak kemarahan merayap di antara alis Serigala bermata putih itu. Dengan satu tamparan, ular piton laut itu segera mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Lebih dari separuh jiwa ilahi ular piton laut yang awalnya lengkap musnah dalam sekejap. Sudah ada di tangan mereka dan masih tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah itu mencari masalah? Serigala bermata putih menatap Kinfei Yang dan berkata, kirim dia ke dunia penyuh hitam dan biarkan Long Chen mengambil niat terbesarnya. Mengambil tujuan terbesarku. Mendengar hal ini, ular laut tidak dapat menahan diri untuk tidak menghancurkan jiwa ilahinya. Namun apakah Kinfei Yang dan yang lainnya akan memberikannya kesempatan? Tentu saja tidak. Orang ini telah menguasai delapan niat tertinggi. Bagaimana itu bisa terbuang sia-sia? Pada saat ini, Serigala bermata putih menyegel jiwa ilahi ular laut dan kemudian Kinfei Yang mengirimkannya ke dunia kura-kura hitam agar Long Chen yang menanganinya. Namun, Kinfei Yang telah memberitahu Long Chen untuk tidak membunuh ular laut. Itu masih berguna. Frenzi mengerutkan kening dan menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Dia berkata dengan ragu-ragu, Saya khawatir kita tidak bisa begitu saja membunuh orang untuk mencapai Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Tentu saja tidak. Mungkin pasukan Dewa Kematian juga ada di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Jika kita langsung ke sana, itu seperti mengirim domba ke mulut harimau. Kinfei Yang tersenyum pahit. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mencari pemuda yang tidak bisa diandalkan itu terlebih dahulu atau melanjutkan memburu kaisar monster dan raja monster lainnya di wilayah Laut Kunpeng? Serigala bermata putih bertanya. Anak muda ini, kita tidak perlu mencarinya. Pokoknya, kalau sudah waktunya muncul, dia pasti akan muncul dengan sendirinya. Mari kita buruk kaisar monster dan raja monster di wilayah Laut Kunpeng terlebih dahulu. Lagi pula, kaisar monster dan raja monster ini akan menjadi ancaman bagi kita di masa depan. Mata Kinfei Yang berbinar. Kunpeng tidak ada di sini, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk memburu raja monster dan kaisar monster di sini. Ada juga klan keluarga langsung kedua. Haruskah kita juga pergi dan menemui mereka? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Tentu saja. Tidak sopan jika tidak membalas. Kinfei Yang terkekeh. Tunggu. Apakah Anda lupa beberapa orang? Dong Tianchen, Dong Ping, Dong Xin, Dong Hanzong, haruskah kita juga pergi dan mengurus mereka? Si frenzi menyeringai. Hah. Kinfei Yang menatap frenzi dengan kaget. Apa yang dipikirkan orang ini? Dong Tianchen, Dong Ping, Dong Xin, mereka pasti berpikir bahwa mereka dapat menghindari kita selama mereka kembali ke dinasti tengah. Sekarang, aku benar-benar menantikan untuk melihat bagaimana reaksi mereka ketika mereka tahu bahwa kita telah masuk ke dinasti tengah. Serigala bermata putih memamerkan gigi-giginya, wajahnya penuh dengan keceriaan. Mereka mungkin akan menangis. Si frenzi menyeringai. Dong Tianchen dan dua orang lainnya telah mengucapkan sumpah darah, jadi selama penguasa kerajaan ilahi belum kembali, tidak perlu khawatir mereka tidak patuh. Ada pun Dong Hanzong. Orang ini harus dirawat dengan baik. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, kita bicarakan ini nanti saja. Sekarang, mari kita pikirkan cara memburu kaisar monster dan raja monster di sini. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Bukankah kaisar monster ular piton laut meminta binatang laut di sekitar untuk memberi tahu mereka? Kita akan duduk saja di sini dan menunggu. Si frenzi menyeringai. Menunggu kelinci muncul. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Bahkan pasukan ke-10 dari pasukan dewa kematian pun terbunuh oleh kita. Akankah kaisar monster dan raja monster ini mendatangi kita? Itu benar. Si frenzi bergumam. Semua anggota tim ke-10 meninggalkan jiwa suci mereka di dinasti tengah. Mereka pasti telah melaporkan pemusnahan total tersebut kepada kaisar. Dan Kunpeng kini berada di gunung ibu kota kekaisaran, jadi kemungkinan besar ia sudah mengetahuinya. Mungkin orang-orang ini sudah mengumpulkan pasukannya dan bersiap datang ke wilayah laut Kunpeng untuk mengepung mereka. Tidak. Meskipun mereka mungkin sudah tahu tentang pemusnahan tim ke-10 pasukan dewa kematian, mereka pasti tidak tahu bahwa kita telah memasuki dinasti tengah. Adapun binatang laut ini, meskipun mereka dapat menyebarkan berita dengan sangat cepat, akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk menyebarkan berita bahwa kita telah memasuki dinasti tengah ke gunung ibu kota kaisar. Jadi, kita masih punya waktu. Tapi kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Bunuh sebanyak-banyaknya yang kami bisa. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Frenzy dan Serigala bermata putih mengangguk. Mustahil untuk membunuh semua kaisar monster dan raja monster di sini. Mereka hanya bisa membunuh sebanyak yang mereka bisa. 4.423 Pada saat yang sama, gunung ibu kota kekaisaran. Puncak-puncak gunung mengjulang tinggi dan awan-awan ungu mengepul. Hewan-hewan pembawa keberuntungan berlari kencang di pegunungan. Orang bisa tahu sekilas bahwa ini bukan tempat biasa. Di tengah-tengah pegunungan itu, ada sebuah gunung raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki, mengjulang ke langit seperti pedang tajam. Di puncak gunung, ada istana megah yang dikelilingi awan. Dari kejauhan, istana itu tampak seperti istana surgawi. Pada saat ini, empat sosok duduk di aula utama. Wajah mereka samar-samar, tetapi aura yang mereka pancarkan sangat kuat. Kekosongan di aula utama terus-menerus berputar dan bergetar. Yang mulia, mengapa Anda memanggil kami semua ke sini? Apakah ada sesuatu yang penting? Orang yang berbicara adalah seorang pria berpakaian putih. Suaranya halus dan lembut, dengan sedikit keanggunan. Iya. Kaisar yang duduk di atas mengangguk, lalu menatap orang lain dan berkata, Dong Qingyuan, beritahu mereka. Suara kaisar terdengar sedikit suram dan menakutkan. Dong Qingyuan menarik nafas dalam-dalam, menatap pria berpakaian putih itu, dan berkata, anggota tim ke-10 yang kami kirim keempat benua besar semuanya musnah di lautan tabu beberapa hari yang lalu. Apa? Pria berbaju putih itu terkejut. Duduk di sebelah pria berbaju putih adalah pria berbaju hijau. Mendengar kata-kata Dong Qingyuan, dia tidak bisa tenang. Itu tidak mungkin. Ada 10 ribu anggota tim ke-10. Selain itu, Dong Yu Ming memiliki energi asal di tangannya. Siapa yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan mereka semua? Kata lelaki berbaju hijau itu dengan tak percaya. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tapi itulah kebenarannya. Kata Dong Qingyuan. Siapa yang melakukannya? Pria berpakaian putih itu mengerutkan kening. Qin Fei Yang, Raja Serigala Bersayap Emas, dan Si Gilamo. Dong Qingyuan menggertakan giginya seolah ingin menelan mereka bertiga hidup-hidup. Itu benar-benar mereka. Lelaki berpakaian putih dan lelaki berpakaian hijau saling berpandangan dengan kaget. Mereka sudah memikirkannya sebelumnya. Karena di empat benua besar, kecuali Qin Fei Yang dan dua lainnya, tidak ada seorang pun yang berani melawan tentara Dewa Kematian. 10.000 Anggota Tim Ke-10. Lebih dari seribu orang di antara mereka disergap oleh Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan tewas di tempat. Untungnya, mereka meninggalkan jiwa ilahi mereka terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidup mereka. Kata Dong Qingyuan. Meninggalkan jiwa ilahi terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan mati. Pria berjubah putih itu tersenyum. Mereka memang beruntung, tetapi 8.000 orang sisanya tidak seberuntung itu. Mereka semua ditangkap oleh Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Long Chen menggunakan teknik manipulasi jiwa untuk melucuti semua kedalaman tertinggi mereka. Dong Qingyuan mengepalkan tangannya rat-rat. Apa? Mereka berdua tiba-tiba berdiri. Kalau semua makna mendalam tertingginya dirampas, bukankah itu sama saja dengan menjadi cacat? Bagi makhluk di level ini, kehilangan kemampuan mendalam tertinggi tidak ada bedanya dengan menjadi cacat. Dong Qingyuan melanjutkan, lagi pula, aku mendengar dari mereka bahwa Qin Fei Yang dan dua orang lainnya bermaksud menerobos masuk ke dinasti tengah kita. Menerobos dinasti pusat kita. Mereka pasti sedang bermimpi. Apakah kau pikir penghalang yang dibentuk oleh energi asal hanyalah kedok? Meski ekspresi wajah mereka tidak terlihat jelas, ejekan dalam kata-kata mereka dapat terdengar jelas. Tidak terlalu dini untuk mengatakannya. Pikirkanlah, bagaimana Qin Batian bisa menerobos masuk ke dinasti tengah kita saat itu. Kaisar akhirnya berbicara, dan nadanya menjadi lebih suram. Mendengar hal itu, hati mereka pun hancur. Ketika Qin Batian menerobos masuk ke dinasti tengah, itu juga jauh melampaui harapan mereka. Yang paling penting, mereka telah mencari keberadaan Qin Batian, tetapi tidak ada berita sama sekali. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Saat ini, sudah ada Qin Batian yang membuat orang merasa seperti sedang terjepit. Jika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menerobos masuk ke dinasti tengah kita, bukankah mereka akan menjungkir balikan dinasti tengah kita? Itu tidak akan pernah dibiarkan terjadi. Nada bicara Kaisar tegas. Pria berjubah putih dan pemuda itu menarik nafas dalam-dalam dan kembali ke tempat duduk mereka. Mereka bertanya, lalu apa rencanamu? Itulah sebabnya aku memanggilmu ke sini. Aku berencana mengerahkan seluruh pasukan dewa kematian untuk mengepung mereka. Dan kamu dan Dong Qing Yuan akan secara pribadi memimpin tim. Kata Kaisar. Seluruh pasukan dewa kematian. Apakah itu perlu? Pria berjubah putih itu terkejut. Naga langit, jangan bilang kau masih meremehkan mereka. Jangan tertipu oleh jumlah mereka yang sedikit. Masing-masing dari mereka memiliki metode yang sangat hebat. Menurut anggota tim ke-10, bukan hanya mata keputusasaan dan mata kejahatan milik Mutian Yang dan leluhur iblis, tetapi bahkan mata kelupaan pun telah muncul. Dong Qing Yuan berkata dengan suara yang dalam. Mata kelupaan. Pria berjubah putih itu terdiam. Dulu, karena kita meremehkan mereka, kita jatuh ke tangan mereka lagi dan lagi. Jadi kali ini, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita dan membunuh mereka di buayan secepat mungkin. Kata Dong Qing Yuan. Oke. Seperti yang dikatakan Kaisar. Pria berjubah putih itu mengangguk. Juga, lautan tabu dan perbatasan lautan Kunpeng. Jika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya benar-benar menerobos masuk ke dinasti tengah, lautan Kunpeng pasti akan menjadi medan perang. Kunpeng, kau harus membiarkan Kaisar Monster dan Raja Monster di sana bersiap terlebih dahulu. Sang Kaisar menatap pria berjubah biru itu dan berkata. Dipahami. Pria berjubah biru itu mengangguk. Baiklah, kalian semua bersiap dan segera berangkat. Kali ini, saya berharap mendengar kabar baik dari Anda. Kata Kaisar. Kekalahan yang berulang-ulang hampir membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Bagaimana dengan Qin Batian? Apakah kita masih akan terus melacak keberadaannya? Pria berjubah putih itu bertanya. Kita abaikan saja Qin Batian untuk saat ini. Yang lebih penting adalah berurusan dengan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Kaisar melambaikan tangannya. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam ekspresinya. Jika dia bisa menemukan Qin Batian, dia pasti akan mencarinya. Namun, kuncinya adalah dia tidak bisa menemukannya sekarang, jadi dia hanya bisa berurusan dengan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terlebih dahulu. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Di langit di atas lautan. Tiga sosok melesat di langit bagaikan kilat, menuju pintu keluar dinasti tengah. Ketiga orang ini adalah Dong Qing Yuan, pria berjubah putih, dan pria berjubah biru. Mereka telah berada di samudera Kun Peng selama beberapa hari dan tidak berani menunda sedikitpun di sepanjang perjalanan, sehingga mereka sekarang berada di dalam laut yang dalam. Namun, mereka tidak melihat seorang pun dari pasukan Dewa Kematian. Tiba-tiba, seekor binatang laut melompat keluar dari air dan berlari ke arah pria berjubah biru itu sambil berteriak, Tuan Kun Peng, akhirnya aku menemukanmu. Ada apa? Kun Peng terkejut. Dong Qing Yuan dan Dewa Naga juga memandang binatang laut itu dengan curiga. Binatang laut itu buru-buru berkata, Qin Fei Yang, Si Gilamo, dan Raja Serigala Bersayap Emas telah menerobos masuk ke laut Kun Peng kita. Apa? Dong Qing Yuan dan dua orang lainnya menjadi kaku. Apakah mereka benar-benar berhasil masuk? Kapan ini terjadi? Dong Qing Yuan berkata dengan suara yang dalam. Beberapa hari yang lalu. Kata binatang laut. Kun Peng mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mereka bisa masuk? Binatang laut itu berkata, menurut berita dari binatang laut di pintu keluar, mereka mendapat token kerajaan ilahi Dong Kun San dan masuk secara terbuka. Bagaimana itu mungkin? Dong Kun San berada di pulau terapung, dan pulau terapung itu dilindungi oleh penghalang kekuatan asal. Tidak peduli seberapa kuat Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka tidak dapat menembus penghalang dan merebut token kerajaan ilahi. Dong Qing Yuan berkata dengan marah. Itu benar. Binatang laut itu menatap Dong Qing Yuan dengan ketakutan. Dewa naga mengerutkan kening dan berkata, apakah Dong Kun San mengkhianati kerajaan suci kita? Tidak, tidak, tidak. Dong Kun San tidak. Menurut binatang laut di pintu keluar, tampaknya seorang wanita menggunakan mata kelupaan untuk mengendalikan Dong Kun San. Kata binatang laut. Mata kelupaan. Itu mata kelupaan lagi. Sialan, aku tidak akan memaafkannya. Dong Qing Yuan meraung. Bagaimana dengan Dong Kun San? Kun Peng bertanya. Binatang laut itu berkata, dikatakan bahwa dia telah ditangkap oleh Qin Fei Yang. Pupil mata Kun Peng mengecil dan mendesah. Dong Kun San benar-benar tidak ada harapan. Setelah jatuh ke tangan Qin Fei Yang, bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Binatang laut itu mendesak. Tuanku, jangan khawatir tentang Dong Kun San. Cepatlah dan selamatkan Raja Monster dan Raja Monster. Apa maksudmu? Kun Peng tertegun dan menatap binatang laut itu dengan heran. Ketika ketiga orang ini memasuki wilayah laut Kun Peng, mereka segera menemukan Raja Monster Ular Piton Laut. Kudengar Raja Monster Ular Piton Laut telah jatuh ke tangan mereka. Dan akhir-akhir ini, mereka dengan gila-gilaan memburu Raja Monster dan Kaisar Monster di wilayah laut Kun Peng kita. Sekarang, setidaknya ratusan Raja Monster telah menjadi jiwa di tangan mereka. Kata binatang laut itu dengan suara yang dalam. Apa? Ketiga bajingan kecil ini, mereka sedang mencari kematian. Kun Peng sangat marah. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus maju, dan kita tidak bisa membiarkan mereka memasuki benua dinasti tengah kita. Kita harus mengepung mereka di wilayah laut Kun Peng. Kata Dong King Yuan. Dalam. Dewa Naga Mengangguk. Jika ketiga orang ini benar-benar meninggalkan wilayah laut Kun Peng dan melangkah ke benua dinasti tengah, dinasti tengah pasti akan kacau balau. Bagaimanapun. Mereka bahkan berani membunuh Raja Monster dan Kaisar Monster di sini. Apalagi yang tidak berani mereka lakukan. Mata Kun Peng berbinar dan menatap binatang laut itu. Segera sampaikan perintahku. Beritahu Raja Monster dan Kaisar Monster untuk tidak berhadapan dengan Qin Fei Yang dan dua lainnya. Ya. Binatang laut itu mengangguk lalu langsung tenggelam ke dalam laut, menghilang tanpa jejak. Langsung. Kun Peng memandang Dong King Yuan. Dong King Yuan mengerti. Dia melambaikan tangan tuanya dan sekelompok orang muncul di kehampaan di depannya. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Namun tanpa kecuali, ada motif pedang di dada pakaian mereka. Itu benar. Mereka adalah anggota tentara Dewa Kematian. Jelas sekali. Pasukan Dewa Kematian disembunyikan di benda suci luar angkasa Dong King Yuan. Dong Kun, Dong Kian, kalian berdua pimpin tim ke-9 dan tim ke-8 untuk memblokir garis pantai wilayah Laut Kun Peng. Jangan biarkan Qin Fei Yang dan yang lainnya meninggalkan wilayah Laut Kun Peng. Perintah Dong King Yuan. Ya. Kedua lelaki setengah baya itu membungkuk lalu menatap orang lain di belakang mereka dan berteriak, ayo pergi. Ada sekitar 20 ribu orang dalam kelompok ini. Saat Dong Kun dan dua orang lainnya memberi perintah, mereka segera berbalik dan melaju ke arah pantai. Fiu. Melihat kelompok itu pergi, Dong King Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kun Peng dan Dewa Naga. Dia berkata dengan suara yang dalam, kali ini, kita harus membunuh mereka. Dalam. Keduanya mengangguk. Keduanya pembunuh. Terutama Kun Peng. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang tidak dapat dihilangkan. Begitu mereka datang, mereka membunuh Kaisar Monster dan Raja Monster di bawah komandonya. Apakah ini unjuk kekuatan? Tunggu saja. Wilayah Laut Kun Peng akan menjadi tempat pemakamanmu. 4.424 Pada saat yang sama. Lautan Tabu. Sosok hitam menerobos udara bagaikan kilat dan mendarat di bawah Pulau Trapung. Dong Kun San. Orang ini adalah Dong Yu Ming. Dengan wajah muram ia memandang Pulau Trapung itu sambil berteriak. Namun. Tidak ada tanggapan dari pulau itu untuk waktu yang lama. Hah. Dong Yu Ming mengerutkan kening, menyapu ke puncak Pulau Void, dan mengamati pulau itu. Mengapa tidak ada seorang pun? Pulau kecil itu dapat dilihat sekilas. Tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan. Apakah kamu dari dinasti tengah? Tiba-tiba. Sebuah suara malu-malu terdengar di bawah. Dong Yu Ming menunduk dan melihat seekor anjing laut muncul dari air, menatapnya dengan ketakutan. Iya. Aku adalah komandan tim ke-10 legion dewa kematian, Dong Yu Ming. Dong Yu Ming mengangguk. Anjing laut itu segera bersujud dan berkata dengan hormat, Tuan, saya tahu di mana Tuan Dong Kun San berada. Di mana dia? Dong Yu Ming dengan cepat mendarat di depan anjing laut dan bertanya. Segel itu bertuliskan, dia ditangkap oleh Qin Fei Yang, Mat Man Mo, dan Golden Wing Wolf King. Dia mungkin mengalami kecelakaan. Apa? Mata Dong Yu Ming bergetar. Dong Kun San ditangkap oleh Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah yang kulihat dengan mataku sendiri saat itu. Tampaknya seorang wanita bernama Lin Yi membuka mata kelupaan dan mengendalikan Dong Kun San. Kata anjing laut itu. Lin Yi, mata terlupakan. Wanita sialan ini. Begitu Dong Yu Ming mendengar ini, dia menjadi marah. Karena lebih dari 8 ribu bawahannya ditangkap, itu juga ada hubungannya dengan Lin Yi. Merasakan kemarahan Dong Yu Ming, segel itu bergetar. Dong Yu Ming berkata dengan suara yang dalam, di mana Qin Fei Yang dan yang lainnya sekarang. Segel itu berkata dengan jujur, mereka memperoleh token kerajaan ilahi dari Tuan Dong Kun San dan kemudian memasuki Dinasti Tengah. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Berengsek. Token kerajaan ilahi jatuh ke tangan mereka. Dong Yu Ming mengepalkan tangannya. Tanpa token kerajaan ilahi, bagaimana dia bisa memasuki Dinasti Tengah sekarang? Dan sekarang, dia tidak bisa menghubungi orang-orang di Dinasti Tengah. Bisakah mereka hanya berdiri di sini dan menatap? Keluhan dan kemarahan di hatinya hampir membuatnya pingsan. Wilayah Laut Kun Peng. Di langit di atas laut. Lebih dari sepuluh binatang laut melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Matanya juga dipenuhi ketakutan. Belasan binatang laut ini sangatlah kuat. Karena mereka semua adalah Raja Iblis. Memahami kehendak Dao Surgawi. Namun, pada saat ini, mereka berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Alasannya karena ada tiga orang yang mengejar mereka. Ketiga orang ini tidak diragukan lagi adalah Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala Bermata Putih. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya juga berlumuran darah. Namun, itu tidak ada dalam darah mereka. Hal ini disebabkan darah mereka berbeda dengan darah orang-orang biasa. Qin Fei Yang memiliki darah naga ungu emas. Serigala Bermata Putih memiliki darah emas. Sebaliknya, darah orang gila itu mengandung aura yang amat jahat. Tapi sekarang, noda darah di tubuh mereka sama dengan orang biasa. Darah itu tidak diragukan lagi berasal dari Raja Iblis yang mereka bunuh di wilayah Laut Kunpeng. Suara mendesing. Dengan keinginan ganda dari Dao Surgawi, ditambah dengan waktu terpisah, hanya dalam beberapa kedipan mata, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berhasil menghalangi di depan selusin Raja Iblis. Apa yang kamu inginkan? Sekitar selusin Raja Iblis berhenti dan meraung karena ngeri dan marah. Mau bagaimana lagi? Tentu saja kami ingin membunuhmu. Si orang gila tertawa. Sebaiknya kalian menahan diri. Jika tidak, tidak akan ada tempat untukmu di dinasti tengah. Tuan Kunpeng juga tidak akan membiarkanmu pergi. Sekitar selusin Raja Iblis meraung putus asa. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi menghadapi Qin Fei Yang yang memiliki keinginan ganda dari Dao Surgawi, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melarikan diri, mereka akan tertangkap. Apakah kamu masih mengandalkan Kunpeng? Bukan berarti kita meremehkannya, tapi saat dia bertemu kita, dia hanya bisa lari menyelamatkan diri. Serigala bermata putih itu mencibir. Dentang. Pedang jahat muncul, ketajamannya tak tertandingi. Sekitar selusin Raja Iblis menjadi patah semangat, dan aura penghancur tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Penghancuran diri. Para Raja Iblis bermartabat yang telah memahami kehendak Dao Surgawi sebenarnya dipaksa untuk menghancurkan diri sendiri, menunjukkan betapa putus asanya mereka saat ini. Hai. Si gila memamerkan giginya. Pedang all evil bagaikan kilatan cahaya yang tiba-tiba datang. Mengaum. Mayat sekitar selusin Raja Iblis hancur di tempat. Serigala bermata putih segera mengambil tindakan dan menekan jiwa ilahi mereka. Seluruh proses dilakukan sekaligus tanpa keraguan. Karena mereka telah menemui banyak situasi serupa akhir-akhir ini, dan pada awalnya, beberapa Raja Iblis berhasil menghancurkan diri sendiri, menyebabkan mereka cukup menderita, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi lagi. Berapa banyak? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Serigala bermata putih menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu melihat ke arah jiwa ilahi yang tersegel dari selusin Raja Iblis dan menyeringai. Termasuk mereka, jumlahnya tepat 750 Raja Iblis. Tidak buruk. Qin Fei yang mengangguk. 750 Raja Daemon setara dengan 750 warisan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Sayangnya, kami bahkan belum menemukan satupun Kaisar Iblis akhir-akhir ini. Sigila menggelengkan kepalanya. Mereka telah mendatangi sarang beberapa Kaisar Iblis, namun sarang tersebut telah kosong. Jelaslah mereka telah mendengar berita itu dan melarikan diri. Tiba-tiba, jiwa ilahi salah satu Raja Iblis memandang Qin Fei yang dan dua lainnya dan berkata dengan ngeri, jangan bunuh kami, kami punya berita yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Berita apa? Qin Fei yang dan dua orang lainnya tertegun dan menatap Raja Iblis dengan curiga. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan menghianati semua orang? Ketika Raja Iblis lainnya mendengar ini, mereka segera menatap Raja Iblis dan berteriak. Raja Iblis berkata dengan muram, Sekarang, kita bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawa kita sendiri, mengapa kita masih begitu peduli? Anda. Raja Iblis lainnya melotot ke arahnya. Diam. Percayakah kamu bahwa aku akan mencabut misteri tertinggimu sekarang juga dan menghancurkan jiwamu? Serigala bermata putih melotot tajam, dan kawanan Raja Iblis itu langsung ketakutan. Kemudian. Serigala bermata putih menatap Raja Iblis dan bertanya, Bicaralah, berita apa? Kau harus berjanji padaku untuk membiarkan kami pergi dulu. Kata Raja Iblis. Apakah Anda pikir Anda masih memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami sekarang? Serigala bermata putih itu mencibir. Tatapan mata Raja Iblis bergetar. Jika kamu tidak mengatakannya sekarang, setelah kamu dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa Longchen nanti, kamu akan tetap mengatakannya. Jadi aku menyarankan kamu untuk bersikap bijaksana. Mungkin kami akan benar-benar membiarkanmu pergi saat suasana hati kami sedang baik. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Saya. Oke. Aku akan mengatakannya. Akhir-akhir ini, kami menerima berita dari sembilan Raja Iblis satu demi satu. Mereka meminta semua Raja Iblis untuk berkumpul di Pulau Dewa Kunpeng. Kata Raja Iblis. Pulau Dewa Kunpeng. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Pulau Dewa Kunpeng adalah tempat tinggal Dewa Kunpeng. Letaknya di barat laut-laut. Kata Raja Iblis. Mengapa mereka ingin kalian berkumpul di Pulau Dewa Kunpeng? Serigala bermata putih merasa bingung. Karena mereka semua tahu bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menandingimu dalam pertarungan satu lawan satu, jadi mereka ingin semua orang pergi ke Pulau Dewa Kunpeng. Dengan cara ini, bahkan jika kami ditemukan olehmu, kami dapat bekerja sama untuk menghadapimu. Raja Iblis itu selesai berbicara dalam satu tarikan napas dan menatap mereka bertiga dengan iba, lalu bertanya, bisakah kalian melepaskanku sekarang? Iya, tentu saja. Serigala bermata putih menganggup dan menyeringai. Namun, kau harus membawa kami ke Pulau Dewa Kunpeng terlebih dahulu. Raja-Raja Iblis ini cukup pintar. Mereka tahu cara bekerja sama. Apa? Kamu masih ingin pergi ke Pulau Dewa Kunpeng? Mata Raja Iblis bergetar. Ketiga orang ini terlalu berani, bukan? Mereka tahu bahwa sembilan Raja Iblis dan Raja Iblis berkumpul di Pulau Dewa Kunpeng, tetapi mereka masih ingin pergi ke sana. Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Tenang, tenang. Bukankah itu yang sebenarnya kita inginkan agar mereka kumpulkan di Pulau Dewa Kunpeng? Kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Serigala bermata putih tertawa. Apa? Mata Raja Iblis bergetar. Tangkap semua Raja Iblis dan Raja Iblis sekaligus. Bukankah nada ini agak terlalu arogan? Kalian harus tahu, kalian hanya bertiga. Ada total sepuluh ribu Raja Iblis di wilayah Laut Kunpeng. Bahkan sekarang, anda telah membunuh tujuh ratus lima puluh Raja Iblis dan masih ada lebih dari sembilan ribu Raja Iblis. Ini tidak termasuk sembilan Raja Iblis. Anda ingin menangkap mereka semua sekaligus dengan barisan yang mengerikan. Apakah anda bermimpi? Raja Iblis lainnya juga menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Dia benar-benar berani mengatakan hal itu. Anda belum pernah melihat dunia. Serigala bermata putih memandang Raja-Raja Iblis dengan jijik dan menoleh ke Qin Fei Yang. Ia mendesak, Qin Zi kecil, cepatlah. Ada lebih dari sembilan ribu Raja Iblis dan sembilan Raja Iblis. Ini adalah harta karun yang sangat berharga. Harta karun. Para Raja Iblis tercengang. Orang-orang ini sungguh tidak akan berhenti sampai kata-kata mereka mengejutkan banyak orang sampai mati. Raja Iblis dan Raja Iblis sebenarnya adalah harta karun di mata mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengirim Raja Iblis lainnya ke alam kura-kura hitam dan menyerahkannya kepada Longchen. Wujud asli Raja Iblis yang tersisa adalah Singa Laut. Melihat rekan-rekannya dikirim ke alam kura-kura hitam, Raja Iblis Singa Laut tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Untungnya, dia patuh dan patuh. Kalau tidak, dia pasti akan seperti Raja Iblis lainnya. Pimpin jalan. Qin Fei Yang tersenyum. Di sana. Raja Iblis Singa Laut menggigil dan buru-buru menunjuk ke arah barat laut. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyapu orang gila dan serigala bermata putih. Dia mengaktifkan keinginan ganda dao surgawi dan merobek langit seperti kilat. Adapun jiwa Raja Iblis Singa Laut, telah ditekan oleh serigala bermata putih. 4.425 Dalam perjalanan mereka segera bertemu dengan kelompok Raja Monster lainnya. Semua Raja Monster ini bergegas menuju pulau Dewa Kunpeng. Tubuh mereka sebanding dengan gunung. Terutama kuda laut yang bersayap. Saat ia mengembangkan sayapnya, ia seperti binatang raksasa yang menutupi langit. Halo. Serigala bermata putih mulai menyambut mereka dari jauh. Hem. Kelompok Monster King terkejut. Saat mereka menoleh, ekspresi mereka berubah. Mengapa mereka bertemu dengan tiga bintang pembunuh ini? Berlari. Jumlah totalnya ada 30 Monster King. Namun, tak seorang pun berani berhenti dan melawan. Mereka melarikan diri dengan panik, hampir menggunakan seluruh kekuatan mereka. Apakah kita setan? Berlari saat kau melihat kami. Serigala bermata putih merasa bingung. Kalian lebih menakutkan dari setan, oke? Jiwa sisa Raja Iblis Singa Laut tak kuasa menahan diri untuk mengutuk. Dengan kelakuan kalian bertiga yang gila, kalau aku tidak takut pada kalian, apakah aku akan tetap tinggal dan menunggu kematian? Apakah anda punya masalah dengan kami? Serigala bermata putih melirik Raja Iblis Singa Laut. Meskipun dia tidak mendengar kutukan Raja Iblis Singa Laut, dia bisa menebak sesuatu dari matanya. Tidak, tidak. Raja Iblis Singa Laut menggelengkan kepalanya. Lebih baik jangan lakukan itu, kalau tidak aku akan menghancurkanmu. Cahaya dingin melintas di mata Serigala bermata putih, membuat Raja Iblis Singa Laut ketakutan. Dengan dua keinginan Dao Surgawi, kecepatan Kinfei Yang dan yang lainnya secara alami lebih cepat daripada Raja Monster itu. Jangan datang. Sekelompok Raja Monster meraung ngeri, hampir menangis. Kalian bilang pada kami untuk tidak pergi ke sana, jadi kami tidak akan pergi ke sana. Apakah itu merendahkan harga dirimu? Orang gila itu tertawa. Setelah beberapa saat menarik nafas, mereka akhirnya berhasil menyusul ke lompok Raja Monster. Kita tidak bisa lari. Semuanya, bersiap untuk bertarung. Kuda laut itu mengaum. Meskipun dia tidak ingin berhadapan dengan Kinfei Yang dan yang lainnya, dia tidak punya pilihan sekarang. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung. Ledakan. Makna mendalam tertinggi muncul entah dari mana, dan kehendak Dao Surgawi pun meletus. Ada lebih dari 30 Raja Iblis, dan ada hampir 200 kedalaman hukum tertinggi. Jika ini berada di Alam Awan Langit, hanya 30 Raja Monster ini yang dapat meruntuhkan seluruh Alam Awan Langit hingga rata dengan tanah. Karena di Alam Awan Langit, selain Longzun, tidak ada seorang pun yang menguasai kehendak Dao Surgawi. Membunuh. Kelompok Raja Monster meraung serempak. Hampir 200 misteri tertinggi menghancurkan langit dan menyerang Kinfei Yang dan dua lainnya. Hah! Jiwa Dewa yang tertekan di samping Raja Serigala bersayap emas tampaknya adalah Raja Iblis Singa Laut di bawah Kaisar Iblis Ular Laut. Itu memang dia. Tidak pernah kusangka dia pun jatuh ke tangan ketiga orang ini. Ketika sekelompok Raja Iblis melihat jiwa Raja Iblis Singa Laut, mereka menjadi makin ketakutan. Hanya ini. Serigala bermata putih itu tertawa meremehkan. Ia mengaktifkan jiwa pertempuran pemakan surga dan membuka mulutnya. Di bawah tatapan ngeri para Raja Iblis, ia menelan semua misteri tertinggi dalam satu tegukan. Pada akhirnya, bahkan tidak ada sedikit pun riak. Mustahil. Ini terlalu tidak normal. Apakah kamu masih manusia? Kelompok Raja Iblis gemetar. Dia telah melahap hampir 200 kedalaman hukum tertinggi sekaligus, dan dia bahkan memiliki kehendak Dao Surgawi. Ini sungguh tidak pernah terdengar. Dia hanyalah seorang monster. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Akhirnya, 30 Raja Iblis ini semuanya ditangkap oleh Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Mereka bahkan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap jiwa pertempuran serigala bermata putih, apalagi 3000 inkarnasi Qin Fei Yang dan Lunatik serta pedang semua kejahatan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Qin Tua. Jika kita pergi ke Pulau Dewa Kunpeng dengan terang-terangan, apakah kita akan menakuti Kaisar Iblis dan Raja Iblis itu? Setengah hari kemudian, si gila mengerutkan kening. Dalam setengah hari itu, mereka bertemu banyak Raja Iblis. Hingga saat ini, mereka telah menangkap total 900 Raja Iblis. Menakut-nakuti mereka. Serigala bermata putih itu terkejut. Ia menepuk kepalanya dan berkata, Ya, mereka menyebarkan berita itu dengan sangat cepat. Jika mereka tahu bahwa kita akan pergi ke Pulau Dewa Kunpeng, kita mungkin benar-benar akan membuat mereka takut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang bertanya. Orang gila memutar matanya dan tiba-tiba menatap Raja Iblis Singa Laut. Mengapa kamu menatapku? Raja Iblis Singa Laut langsung panik. Dilihat dari mata lunatik, itu jelas bukan hal baik. Si gila tertawa dan berkata, Singa kecil, apakah kamu benar-benar ingin hidup? Ya, ya, ya. Raja Iblis Singa Laut terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia menganggup berulang kali. Siapa yang tidak ingin hidup? Oke. Kalau begitu, dengarkan rencana kami. Selama kau membawa kami ke Pulau Dewa Kunpeng, kami akan membiarkanmu pergi. Kata orang gila. Maksudmu? Raja Iblis Singa Laut sangat gembira. Ya. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah darah. Saat kita sampai di Pulau Dewa Kunpeng, jika aku tidak melepaskanmu, aku akan disambar petir. Orang gila itu menunjuk ke langit dan mengumpat. Benar-benar ada jejak sumpah yang turun. Melihat pemandangan ini, Raja Iblis Singa Laut sangat gembira. Dengan sumpah darah sebagai jaminan, apa yang perlu ditakutkan? Pada dasarnya, hidupnya terselamatkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih menatap si gila dengan curiga. Sepertinya karakter lunatik tidak akan bisa mengucapkan sumpah darah semuda itu. Si gila mendekat ke telinga Qin Feiyang dan Serigala bermata putih lalu membisikkan beberapa patah kata. Jadi begitulah adanya. Mereka berdua tiba-tiba mengerti. Langsung, Qin Feiyang membawa mereka berdua dan Raja Iblis Singa Laut dan menghilang tanpa jejak. Dunia Kura-Kura Hitam Dengan bantuan Putri Duyung, Raja Iblis Singa Laut dengan cepat merekonstruksi jiwa ilahi dan tubuh yang lengkap. Ini mata kehidupan. Sangat kuat. Sebagai Raja Iblis di wilayah Laut Kunpeng, dia dapat dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi ketika dia melihat kemampuan penyembuhan mengerikan dari mata kehidupan, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Si gila tersenyum dan berkata, kembalilah ke wujud manusiamu. Raja Iblis Singa Laut terkejut. Apa maksudnya? Ayo cepat. Desak si gila. Oke. Raja Iblis Singa Laut menganggup cepat dan berubah menjadi pria kekar setengah bayah. Ia lalu menatap lunatik dan bertanya, lalu. Kalau begitu, kau juga harus bersumpah darah untuk membawa kami ke Pulau Dewa Kunpeng. Kau tidak boleh punya niat jahat dalam perjalanan ini, apalagi diam-diam membocorkan identitas kami kepada Raja Iblis lainnya. Kata orang gila. Oke. Raja Iblis Singa Laut menganggup dan segera mengucapkan sumpah darah. Namun, saat dia mengucapkan sumpah darah, dia merasakan sedikit rasa gelisah di hatinya. Seolah-olah ada jebakan yang menunggunya. Tidak buruk, tidak buruk, sangat tulus. Si gila terkekeh. Qin Feiyang dan Serigala bermata putih juga memiliki senyum di wajah mereka. Melihat senyum di wajah mereka, kegelisahan Raja Iblis Singa Laut semakin kuat. Mungkinkah benar-benar ada jebakan? Kemudian. Di bawah tatapan bingung Raja Iblis Singa Laut, Qin Feiyang dan dua orang lainnya mengeluarkan pil bentuk ilusi dan berubah menjadi tiga pria kekar setengah bayah, menekan kultifasi mereka. Bawahan memberi salam kepada Tuan Raja Iblis. Kemudian. Mereka bertiga membungkuk kepada Raja Iblis Singa Laut. Apa maksudmu? Melihat mereka bertiga, Raja Iblis Singa Laut tercengang. Si gila tersenyum dan berkata, sekarang, kami adalah bawahan kepercayaanmu. Bawahan yang dapat dipercaya. Raja Iblis Singa Laut terkejut. Ya. Jika kau bertemu Raja Iblis lainnya di jalan, kau akan memperkenalkan kami seperti ini. Si gila mengangguk. Raja Iblis Singa Laut mengerutkan kening. Tapi tiba-tiba, tubuhnya gemetar dan wajahnya langsung dipenuhi kemarahan saat dia meraung. Kalian benar-benar memasang jebakan untukku. Memasang perangkap. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berpura-pura bingung. Kalian berpura-pura menjadi bawahan kepercayaanku dan memintaku untuk membawa kalian ke Pulau Dewa Kunpeng. Begitu kalian bergerak, semua orang pasti akan mengira bahwa aku bersama kalian. Raja Iblis Singa Laut meraung. Dia tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Dialah yang membawa mereka ke Pulau Dewa Kunpeng. Pada saat itu, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Raja Iblis dan Kaisar Iblis lainnya? Bahkan jika dia punya seratus mulut, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Bahkan jika dia menjelaskannya, Raja Iblis dan Kaisar Iblis lainnya tidak akan mudah mempercayainya. Jadi. Bahkan jika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya membiarkannya pergi, Raja Iblis dan Kaisar Iblis lainnya tidak akan membiarkannya pergi. Pada akhirnya, dia tetap harus mati. Kamu tidak bodoh. Kamu bereaksi begitu cepat. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang karena kamu sudah membuat sumpah darah. Jangan khawatir, saat kita sampai di Pulau Dewa Kunpeng, kami pasti akan memenuhi janji kami dan membiarkanku pergi. Si gila terkekeh. Apa gunanya membiarkanku pergi? Pada saat itu, semua orang pasti akan menganggapku seorang pengkhianat. Apakah mereka akan membiarkanku pergi? Seluruh wilayah laut adalah wilayah kekuasaan Lord Kunpeng. Jika semua orang menganggapku pengkhianat, kemana lagi aku bisa pergi? Raja Iblis Singa Laut meraung. Dia terlalu licik. Benar saja, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Apakah ada tempat untukmu di sini atau tidak, itu urusanmu sendiri. Pokoknya, kami pasti akan memenuhi janji kami. Kata orang gila. Anda. Anda. Dasar bajingan. Raja Iblis Singa Laut ingin menangis namun tidak mengeluarkan air mata. Dia jatuh ke dalam perangkap ketiga bajingan itu tanpa alasan. Memarahi, memarahi, memarahi sesuka hatimu. Sudah sepantasnya Raja Iblis memarahiku. Orang gila itu memamerkan giginya. Raja Iblis Singa Laut menatap langit dengan perasaan mengasihani diri sendiri. Mengapa dia begitu tidak beruntung bertemu dengan ketiga penipu ini? Setengah hari lagi berlalu. Karena dia perlu menyembunyikan identitasnya, Kinfei yang tidak dapat mengaktifkan kehendak ganda surga, jadi kecepatannya sangat berkurang. Namun, meskipun kecepatannya lebih lambat, perjalanannya menjadi jauh lebih lancar. Lagi pula, Singa Laut adalah Raja Iblis. Kemanapun dia pergi, binatang laut yang ditemuinya pasti akan bersikap hormat. Larut malam. Mereka bertemu dengan kelompok Raja Iblis lainnya. Jumlah mereka lebih dari 50. Meskipun para Raja Iblis ini berasal dari tempat yang berbeda di wilayah laut, mereka semua saling mengenal. Bagaimanapun, mereka semua tinggal di wilayah laut yang sama. Singa Laut, siapakah ketiganya? Seorang Raja Iblis menatap Kinfei yang dan dua orang lainnya dengan curiga. Mereka adalah orang kepercayaan Raja ini. Mereka tinggal selangkah lagi untuk memahami kehendak surga, jadi aku takut mereka akan mengalami kecelakaan, jadi aku membawa mereka bersamaku. Raja Iblis Singa Laut menguatkan diri dan berkata. Begitulah kenyataannya. Lumayan, bahkan orang kepercayaanmu hampir memahami kehendak surga. Sepertinya di masa depan, statusmu di wilayah Laut Kunpeng akan meningkat pesat. Kelompok Raja Iblis tersenyum dan memuji. Tidak, tidak. Raja Iblis Singa Laut buru-buru melambaikan tangannya, jantungnya hampir mati karena khawatir. Dia benar-benar ingin memberitahu Raja Iblis ini bahwa ketiga orang ini adalah Kinfei yang, Matman Mo, dan Raja Serigala bersayap emas. Namun, karena pembatasan sumpah darah, dia tidak berani melakukannya. Salam, Tuan Raja Iblis. Kinfei yang dan dua orang lainnya juga berperilaku sangat bijaksana dan membungkuk kepada kelompok Raja Iblis. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Saat kau menguasai kehendak langit, kau juga akan menjadi Raja Iblis di wilayah Laut Kunpeng. Pada saat itu, status semua orang akan sama. Kelompok Raja Iblis terkekeh. Raja Iblis Singa Laut tidak dapat tertawa sama sekali dan tetap memasang wajah khawatir. 4.426 Singa Laut, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu mengerutkan kening? Beberapa Raja Monster menatapnya dengan curiga. Raja Monster Singa Laut tercengang dan mendesah. Semua ini karena Kinfei yang, si Gilam Mo, dan Raja Serigala bersayap emas. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kinfei yang dan dua orang lainnya. Dia berkata dengan marah, ketiga bajingan ini telah menyebabkan kekacauan di wilayah Laut Kunpeng. Aku benar-benar khawatir. Kinfei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Orang ini pasti sengaja memarahi mereka. Karena sekarang, sekalipun dia memarahi mereka dengan keras, mereka tidak akan berani membalas. Mendengar perkataan Kinfei yang dan kedua orang lainnya, para Raja Monster yang lain juga terdiam, wajah mereka sangat muram. Jangan takut. Asalkan kita sampai di Pulau Kunpeng dan bertemu dengan semua orang, kita akan mengatur serangan balik. Ya, mereka sangat kuat, tetapi kita memiliki lebih banyak orang. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh mereka. Sekelompok Raja Monster berbicara satu demi satu, mata mereka memancarkan niat membunuh. Mendengar hal itu, Raja Monster Singa Laut merasa sedih entah kenapa. Lebih banyak orang bekerja bersama. Anda tidak tahu, inilah yang diinginkan Kinfei yang dan dua orang lainnya. Jika kita semua berkumpul di Pulau Kunpeng, akan lebih mudah bagi mereka untuk membunuh kita semua. Namun, dia tidak berani mengatakannya keras-keras. Pagi selanjutnya. Jumlah Raja Monster yang mereka temui telah mencapai 500. Setiap kali Serigala bermata putih melihat Raja Monster ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Seolah-olah dia sedang melihat kue yang lesat. Hari ketiga. Jumlah Raja Monster yang dikumpulkan dari segala arah telah mencapai 900. Siang hari pada hari ketiga. Salam, Raja Monster. Seekor binatang laut berdaulat yang telah sempurna bergegas keluar dari laut dan bersujud di hadapan para Raja Monster. Hmm. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Mengapa ada binatang laut yang menghalangi jalan mereka? Ada apa? Raja Monster yang berjalan di depan bertanya. Binatang laut itu berkata, Tuan Kunpeng telah memberikan perintah, memberitahu kalian semua untuk tidak melawan Qin Fei Yang, si Gilamo, dan Raja Serigala bersayap emas secara langsung. Tuan Kunpeng telah menerima berita bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya telah memasuki dinasti tengah. Para Raja Iblis sangat gembira. Itu benar. Lagi pula, Tuan Kunpeng telah kembali. Dikatakan bahwa Dewa Naga, Dong Qing Yuan, juga bepergian bersama mereka. Kata binatang laut. Dewa Naga dan Dong Qing Yuan juga ada di sini. Mendengar ini, segerombolan Raja Iblis saling berpandangan. Ya, ada satu hal lagi. Dong Qing Yuan telah memerintahkan tim ke-9 dan ke-8 dari legiun Dewa Kematian untuk menutup garis pantai wilayah Laut Kunpeng. Konon mereka ingin menjebak Qin Yang dan dua orang lainnya di wilayah Laut Kunpeng. Kata binatang laut. Tim ke-9, tim ke-8. Berapa jumlah orang dalam kedua tim ini? Seorang Raja Monster bertanya dengan heran. Saya kira jumlahnya ada 20 ribu. Kata binatang laut. Begitu banyak. Pasukan Dewa Kematian memang mengerikan. Kelompok Raja Iblis itu terkejut. Jelas sekali. Mereka tidak tahu banyak tentang pasukan Dewa Kematian. Berengsek. Mereka sungguh menghargai kami. Mereka benar-benar mengirimkan dua tim. Kata orang gila dalam hati. Saya pikir lebih dari itu. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, matanya berkedip-kedip. Lebih dari itu. Si gila dan serigala bermata putih tercengang. Pikirkanlah. Jika Dong Qing Yuan benar-benar hanya membawa dua tim, apakah dia akan mengirim mereka untuk menyegel pantai wilayah Laut Kunpeng? Dia pasti akan meninggalkan tim kecil di sisinya sehingga dia bisa membunuh kita ketika saatnya tiba. Qin Fei Yang menganalisis secara diam-diam. Masuk akal. Si gila dan serigala bermata putih bergumam. Ini karena Raja Iblis di wilayah Laut Kunpeng saja tidak cukup untuk membunuh mereka. Qin Fei Yang diam-diam berkata, saya pikir Dong Qing Yuan membawa setidaknya empat tim kali ini, atau bahkan lebih. Apa yang harus kita lakukan? Serigala bermata putih terkejut. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit saat dia melihat binatang laut di depannya dan bertanya, di mana Tuan Kunpeng sekarang? Binatang laut itu berkata, Tuan Kunpeng sedang membawa Dewa Naga dan Dong Qing Yuan ke Pulau Kunpeng. Mereka pasti akan segera sampai. Itu bagus. Dengan adanya Dewa Naga Langit, Dewa Kunpeng, dan Dewa Dong Qing Yuan yang mengawasi tempat itu, bahkan jika Qin Fei Yang dan dua bajingan lainnya diberi seratus nyali, mereka tidak akan berani pergi ke Pulau Suci Kunpeng. Jika mereka terburu-buru ke sana, mereka pasti akan mati. Kelompok Raja Iblis itu bersemangat dan terus bergegas menuju Pulau Kunpeng. Binatang laut yang datang melapor pun bersembunyi di dalam laut dan menghilang. Berengsek. Mereka sebenarnya juga pergi ke Pulau Kunpeng. Serigala bermata putih mengutup dalam hati. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap Raja Iblis Singa Laut di depannya dan mengirimkan suaranya, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai Pulau Kunpeng. Segera. Sekitar dua jam. Raja Iblis Singa Laut menjawab diam-diam. Sampai jumpa. Lalu saat kita bergegas ke Pulau Kunpeng, bukankah kita akan bertemu Kunpeng, Dong Qing Yuan, dan Dewa Naga. Orang gila itu terkejut. Karena binatang laut itu juga telah mengatakannya sebelumnya. Kunpeng, Dong Qing Yuan, dan Dewa Naga hendak mencapai Pulau Kunpeng. Kenapa tidak, kita tidak pergi. Raja Iblis Singa Laut berpikir dalam hati, merasa gelisah. Ayo pergi. Saya ingin melihat berapa banyak tim yang dibawa Dong Qing Yuan kali ini. Mata Qin Fei Yang berkedip. Terlebih lagi, jika Kunpeng, Dong Qing Yuan, dan Dewa Naga tiba di Pulau Kunpeng lebih lambat dari mereka, mereka masih dapat bertindak sesuai rencana awal. Ada lebih dari 9.000 Raja Iblis dan lebih dari 50.000 kedalaman tertinggi. Akan sangat disayangkan jika mereka melewatkannya. Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan. Tampaknya mereka harus mengalami bahaya lagi. Waktu berlalu. Beberapa jam berlalu. Sebuah pulau besar perlahan-lahan muncul di depan mereka. Ia membentang sejauh mata memandang. Gunung-gunung saling tumpang tindih dan pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit. Ini adalah Pulau Kunpeng. Pada saat ini, banyak tokoh telah berkumpul di pulau itu. Mereka adalah Raja Iblis dari wilayah Laut Kunpeng. Aura setiap Raja Iblis tak terduga bagaikan lautan. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengikuti di belakang Raja Iblis Singa Laut. Tidak ada Raja Iblis yang curiga dan langsung memasuki Pulau Kunpeng. Singa Laut, kamu di sini juga. Sekelompok Raja Iblis menyambut Singa Laut. Raja-Raja Iblis ini tampaknya sangat akrab dengan Raja Iblis Singa Laut. Karena mereka sama dengan Raja Iblis Singa Laut, bawahan Raja Iblis Ular Piton Laut. Ya, Raja Iblis Singa Laut juga bersiap dan menanggapi. Eh, siapa mereka bertiga? Mengapa saya belum pernah melihat mereka sebelumnya? Segera. Beberapa Raja Iblis memperhatikan Qin Fei Yang dan dua lainnya berdiri di belakang Raja Iblis Singa Laut. Mereka adalah bawahanku yang terpercaya. Raja Iblis Singa Laut memperkenalkan mereka secara singkat. Tidak buruk. Baru beberapa dekade sejak terakhir kali kita bertemu dan kamu sudah menerima tiga bawahan yang berbakat. Seorang Raja Iblis terkekeh. Faktanya, ada juga persaingan antara Raja-Raja Iblis. Semakin kuat binatang laut yang mereka pimpin, semakin tinggi status mereka. Tidak buruk. Raja Iblis Singa Laut terkekeh dan bertanya, bagaimana dengan delapan Raja Iblis? Mereka adalah Gunung Kunpeng. Seorang Raja Iblis berbalik dan menunjuk ke tengah pulau. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mendongat dan melihat sebuah gunung besar berdiri di tengah pulau. Tingginya puluhan ribu kaki. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti burung pipit yang sedang melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Tuan Kunpeng, Dewa Naga, apakah Dong King Yuan sudah kembali? Raja Iblis Singa Laut bertanya lagi. Belum. Raja Iblis menggelengkan kepalanya. Fiuh. Mendengar ini, Raja Iblis Singa Laut diam-diam menghela napas lega. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan senyum muncul di mata mereka. Tidak kembali. Itu bagus. Mereka dapat bertindak sesuai rencana semula. Orang gila itu tersenyum diam-diam dan berkata, Singa Laut, kami akan menepati janji kami. Kami akan membiarkanmu pergi sekarang dan memberimu kebebasan. Ekspresi Raja Iblis Singa Laut menegang. Sekarang semua Raja Iblis di pulau ini tahu bahwa kau adalah bawahanku, apa gunanya membiarkanku pergi sekarang? Yang. Jika kau tidak ingin mati, pergilah cepat. Kata orang gila. Kemana saya bisa pergi? Raja Iblis Singa Laut ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Kemanapun boleh, lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan kita. Orang gila itu menanggapi dengan acu-ta'acu dan menatap Qin Fei Yang dan serigala bermata putih. Jejak niat membunuh terpancar di mata ketiganya secara bersamaan. Namun, pada saat ini. Ledakan. Gumpalan aura yang mengerikan menyerbu ke arah mereka. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terkejut dan buru-buru mendongak. Raja-raja Iblis di sekitarnya juga mendongak dan wajah mereka langsung dipenuhi kegembiraan. Namun, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengerutkan kening dan jejak kemarahan melintas di wajah mereka. Di langit di atas laut di kejauhan, sekelompok orang menerobos udara seperti kilat. Tiga orang di depan memiliki wajah yang kabur dan aura yang kuat. Salah satu aura itu sangat familiar bagi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, yaitu Dong Qing Yuan. Karena Dong Qing Yuan ada di sini, tidak diragukan lagi bahwa dua lainnya pastilah Kun Peng dan Dewa Naga. Mereka kembali pada waktu yang tepat. Jika mereka datang sedikit lebih lambat, kita bisa berhasil memburu mereka. Orang gila itu diam-diam mentransmisikan suaranya. Mendesah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Raja-raja Iblis ini tidak ditakdirkan untuk mati. Qin Fei Yang mendesah dalam hati. Karena Dong Qing Yuan ada di sini, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ini karena mereka tidak tahu apakah Dong Qing Yuan membawa seseorang dari pasukan Dewa Kematian bersamanya. Di belakang Dong Qing Yuan dan dua orang lainnya, ada ratusan orang. Orang-orang ini bukan dari pasukan Dewa Kematian karena mereka semua mengenakan berbagai macam pakaian dan memiliki aura yang kuat. Mereka pastilah Raja Iblis yang Dong Qing Yuan dan dua orang lainnya temui di jalan. Tuan Kun Peng. Diiringi teriakan, sembilan sosok bergegas keluar dari puncak gunung Kun Peng dan menyambut Kun Peng. Sembilan orang ini adalah sembilan Raja Iblis lainnya. Kalian semua di sini. Kun Peng memasuki pulau dan berkata kepada mereka bersembilan. Iya. Sembilan orang itu mengangguk lalu menatap Dong Qing Yuan dan Dewa Naga. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Tuan. Keduanya mengangguk dan mengamati Raja Iblis di pulau itu. Salah satu Raja Iblis berkata, Hampir semua Raja Iblis di bawah kita ada di sini. Mereka yang tidak datang mungkin sudah mengalami kemalangan. Kun Peng berkata, Saya mendengar bahwa banyak Raja Iblis telah jatuh ke tangan Qing Fei Yang dan yang lainnya. Iya. Sembilan Raja Iblis mengangguk, Mata mereka dipenuhi amarah. Wilayah Laut Kun Peng tidak pernah mengalami pukulan seperti itu. Bagaimana dengan Raja Iblis ular piton laut? Apakah kamu yakin itu telah jatuh ke tangan Qing Fei Yang dan yang lainnya? Hanya Peng yang bertanya. Iya. Pada waktu itu, Banyak binatang laut yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Sembilan Raja Iblis mengepalkan tangan mereka, Wajah mereka penuh permusuhan. Sialan, Aku tidak akan memaafkan mereka. Kun Peng sangat marah. Auranya melonjak ke langit dan mengguncang bumi. Seorang Raja Iblis bertanya dengan hati-hati, Tuan, ku dengar bahwa pasukan ke-10 dari pasukan Dewa Kematian telah dimusnahkan di lautan tabu. Benarkah itu? Kun Peng tidak menjawab. Karena ini adalah masalah pasukan Dewa Kematian dan Dong Qing Yuan juga hadir, Tidaklah pantas baginya untuk mengatakan apapun. 4.427 Iya. 10.000 orang, Hampir semuanya musnah. Dong Qing Yuan mengangguk. Suaranya rendah dan serak, Memperlihatkan bahwa ia sedang berusaha sekuat tenaga mengendalikan amarah di dalam hatinya. Begitu kata-kata ini keluar, Sembilan Kaisar Monster dan semua Raja Monster merasakan badai di hati mereka. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang situasi spesifik dari Legiun Dewa Kematian, Ada satu hal yang diketahui semua orang di dinasti tengah. Setiap anggota Legiun Dewa Kematian telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Tim ke-10 berjumlah 10.000. Di wilayah Laut Kun Peng mereka, Semua Raja Monster yang dijumlahkan hanya berjumlah 10.000. Dengan kata lain, Kekuatan tempur tim kecil sebanding dengan seluruh wilayah Laut Kun Peng mereka. Tetapi, Meski begitu, Tim ke-10 tetap musnah di Laut Tabu. Tuan Dong, Mungkinkah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya juga memiliki banyak tokoh kuat dengan kehendak Dao Surgawi? Seorang Raja Monster bertanya. Tidak. Hanya bertiga. Mata Dong King Yuan menyemburkan api saat dia meraung dengan suara rendah. Jika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya benar-benar memiliki orang-orang kuat dengan kemauan Dao Surgawi, Maka dia masih bisa mengetahui mengapa tim ke-10 dimusnahkan. Tetapi, Pihak lainnya hanya beranggotakan tiga orang. Tidak. Ada juga Mutian Yang, Mungking, dan Lin Yi Yi. Tetapi walaupun ada tiga orang ini, jumlah mereka hanya enam. Hanya enam orang yang berhasil menghabisi satu tim kecil. Ini adalah aib terbesar dalam sejarah Legion Dewa Kematian. Mustahil. Hanya beberapa dari mereka yang memusnahkan 10 ribu anggota Legion Dewa Kematian. Ketika para Raja Monster mendengar ini, mereka tidak dapat menahan ekspresi ngeri. Seberapa kuatkah orang-orang ini? Itu sungguh tak terbayangkan. Inilah yang akan saya ceritakan selanjutnya. Menghadapi Qin Fei Yang, Mat Man Mo, dan Raja Serigala Sayap Emas, kalian tidak boleh meremehkan mereka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika diberi cukup waktu, mereka dapat melenyapkan kalian semua, Kaisar Monster dan Raja Monster, dalam satu gerakan. Dong King Yuan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini. Sembilan Kaisar Monster dan ribuan Raja Monster tidak bisa menahan gemetar. Jadi kali ini, kita harus melenyapkan mereka. Jangan khawatir. Kali ini, aku telah membawa seluruh pasukan Dewa Kematian bersamaku. Selama kita menemukan Qin Fei Yang dan dua lainnya, mereka pasti akan mati. Dong King Yuan mencibir. Aku pergi. Kau membawa seluruh pasukan Dewa Kematian. Ketika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mendengar ini, seolah-olah sambaran petir menyambar pikiran mereka. Sungguh lelucon. Sekalipun regu ke-10 menderita banyak korban, pasukan Dewa Kematian masih memiliki sembilan regu lainnya. Bahkan jika tim ke-9 dan ke-8 pergi untuk memblokir garis pantai, masih ada tujuh tim yang tersisa. Tujuh tim. Seberapa mengejutkankah ini? Dan jangan lupa, Dewa Naga dan Kun Peng keduanya membutuhkan senjata ilahi Dominator tingkat puncak. Seseorang pasti akan mengatakan hal itu. Tiga ribu klon Qin Fei Yang dapat meniru semua kedalaman tertinggi lawan. Lebih jauh lagi, setiap klon dapat mereplikasi ribuan atau bahkan puluhan ribu makna mendalam tertinggi. Dengan tiga ribu klon, bukankah mereka akan mampu melawan pasukan Dewa Kematian? Namun seseorang harus tahu. Dong Qing Yuan dan yang lainnya juga tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki tiga ribu klon. Bisakah mereka membiarkan Qin Fei Yang berhasil mengaktifkan tiga ribu klon dan mata surga untuk meniru kedalaman tertinggi mereka? Tentu saja tidak. Meskipun tiga ribu klon dan mata surga kuat, mereka harus berhasil diaktifkan dan direplikasi. Jika mereka diganggu di tengah jalan, mereka akan mati. Oleh karena itu, menghadapi pasukan Dewa Kematian, mereka sama sekali tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Dinasti Tengah ini benar-benar membenci kita sampai ke tulang. Orang gila itu mendesah dalam hati. Tidak ada cara lain. Siapa yang meminta kita menjadi begitu hebat? Serigala bermata putih tertawa. Kamu masih bangga. Orang gila itu terdiam. Sekarang dia hampir khawatir setengah mati. Karena. Karena Kaisar telah mengirimkan pasukan Dewa Kematian ini untuk mengikuti Dong Qing Yuan dan dua orang lainnya untuk membunuh mereka, hal itu sudah cukup untuk membuktikan niat membunuh Kaisar. Di masa depan, situasi mereka di dinasti Tengah akan sangat buruk. Di langit. Dong Qing Yuan penuh dengan niat membunuh. Kun Peng, Dewa Naga, juga memiliki arus dingin yang menusuk tulang di tubuhnya. Ketika sembilan Kaisar Iblis mendengar bahwa Dong Qing Yuan telah membawa seluruh pasukan Dewa Kematian, mereka tidak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang lega. Sekarang. Kirimkan perintahku, dan biarkan binatang laut dari wilayah Laut Kun Peng melacak keberadaan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dengan sekuat tenaga. Dong Qing Yuan menatap sembilan Kaisar Iblis dan memberi perintah. Iya. Sembilan Kaisar Iblis menganggup dengan hormat. Mengikuti dengan saksama. Kun Peng, Dewa Naga, dan Dong Qing Yuan terbang menuju gunung Kun Peng. Sembilan Kaisar Iblis menyaksikan kepergian mereka bertiga, lalu menatap ke arah Raja Iblis di bawah dan memerintahkan, segera ambil tindakan, tapi ingat, jangan pergi terlalu jauh dari pulau Dewa Kun Peng. Iya. Ribuan Raja Iblis menganggup dan segera bergegas menuju laut di sekitarnya. Kalian bertiga, bisakah kita membahas ini? Raja Iblis Singa Laut menarik kembali pandangannya dan diam-diam mengirim pesan kepada Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Membahas apa? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya merasa curiga. Ambil kesempatan ini untuk meninggalkan pulau Dewa Kun Peng sekarang. Di masa depan, kita akan berpura-pura tidak pernah bertemu. Aku juga mohon padamu untuk tidak membocorkan fakta bahwa aku membawamu ke pulau Dewa Kun Peng. Raja Iblis Singa Laut berkata diam-diam dengan nada memohon. Karena hanya dengan cara inilah dia bisa sepenuhnya aman. Tentang ini. Itu bukan hal yang mustahil. Orang gila itu memamerkan giginya. Raja Iblis Singa Laut sangat gembira. Tetapi ada syaratnya. Kata orang gila itu lagi. Saya tahu itu tidak akan semudah itu. Raja Iblis Singa Laut hampir pingsan. Orang gila itu diam-diam berkata, bawa kami keluar dari wilayah Laut Kun Peng. Apa? Raja Iblis Singa Laut terkejut dan diam-diam berkata dengan marah, apakah kau berencana untuk menyeretku sepenuhnya ke kapal bajak lautmu? Jika dia benar-benar mengirim Qin Fei Yang dan dua orang lainnya keluar dari wilayah Laut Kun Peng, maka tidak akan ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka di masa depan. Dengan kata lain. Pada saat itu, dia akan sepenuhnya terikat pada Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Mengapa kamu terburu-buru? Selama kita tidak mengungkap identitas kita, siapa yang akan tahu bahwa kamu adalah orang yang membawa kita keluar dari wilayah Laut Kun Peng? Jangan khawatir. Selama kami meninggalkan wilayah Laut Kun Peng, kami pasti tidak akan mengganggumu. Dan saya berjanji untuk merahasiakan masalah ini. Orang gila itu menyampaikan suaranya dengan hikmat. Janji. Mengapa saya merasa begitu sulit mempercayainya? Sudut mulut Raja Iblis Singa Laut berkedut. Jangan berdiri di sini terus. Raja Iblis yang lain sudah pergi. Kalau kita tidak pergi, itu akan terlalu mencolok. Ayo kita bicara sambil berjalan. Orang gila itu tertawa diam-diam. Wajah Raja Iblis Singa Laut dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia memimpin Qin Fei Yang dan dua orang lainnya keluar dari wilayah Laut Kun Peng. Jangan meragukannya. Kita sudah bersama selama berhari-hari. Kamu masih tidak percaya dengan karakter kita. Orang gila menepuk punggung Raja Iblis Singa Laut dan tertawa. Tidak. Aku sudah membawamu ke Kun Peng si domain, yang dapat dianggap sebagai pemenuhan janjiku. Aku tidak akan mengambil risiko lagi denganmu. Raja Iblis Singa Laut menggelengkan kepalanya. Bukan hanya Raja Iblis Singa Laut, tanda sumpah di tubuh orang gila juga telah lenyap. Karena sekarang, mereka memang telah merilis Raja Iblis Singa Laut. Sangat keras kepala. Percaya atau tidak, aku akan pergi mencari Dong Qing Yuan dan memberitahu mereka bahwa kamu telah menghianati kerajaan ilahi. Orang gila mengancam. Raja Iblis Singa Laut terkejut, tetapi tiba-tiba matanya berputar dan dia tertawa. Tentu, pergilah cari mereka asalkan kamu tidak takut mati. Masih sombong sekali. Bagus. Paling banter, kita akan mati bersama. Tidak. Kita memiliki dua keinginan Dao Surgawi. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah kita lari? Akan sulit bagi kami untuk mati bahkan jika kami menginginkannya. Tapi kamu mungkin sangat beruntung. Selama kami bersikeras bahwa kamu sudah berpihak pada kami, apakah kamu pikir Dong Qing Yuan dan yang lainnya akan membiarkanmu pergi saat waktunya tiba? Si gila menyeringai. Anda. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Raja Iblis Singa Laut menatap orang gila dengan marah, hampir menjadi gila. Apakah kamu tidak melihatnya sekarang? Si gila sama sekali tidak mempedulikan hinaan Raja Iblis Singa Laut. Raja Iblis Singa Laut ingin menangis namun tidak ada air mata. Ini benar-benar delapan masa kehidupan yang penuh kesialan. Ayo pergi. Kamu tidak bisa lari. Menaiki kapal bajak laut itu mudah, tapi turunnya sulit. Serigala bermata putih tertawa. Mendesah. Raja Iblis Singa Laut menghela nafas tak berdaya dan menatap mereka bertiga. Menepati janjiku. Jika aku membawamu keluar dari wilayah Laut Kunpeng, kau akan membiarkanku pergi. Dan bantu aku merahasiakannya. Tentu saja. Si gila mengangguk. Aku tidak percaya padamu. Aku ingin jawaban Qin Fei Yang. Raja Iblis Singa Laut mendengus dingin dan menatap Qin Fei Yang. Adik kamu. Apakah aku begitu tidak dapat dipercaya? Orang gila itu sangat tidak senang. Raja Iblis Singa Laut memutar matanya. Hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Qin Fei Yang tertawa saat melihat orang gila itu. Dia menatap Iblis Laut dan berkata, Aku akan menepati janjiku. Oke. Aku percaya padamu. Ayo pergi, tapi hati-hati jangan sampai terlihat oleh orang lain. Raja Iblis Singa Laut menyapu mereka bertiga dan menghilang ke dalam laut, menghindari binatang laut dan menerobos ombak bagai kilat. Sekarang, tim ke-9 dan ke-8 telah memblokir garis pantai. Tanpa bantuan Raja Iblis Singa Laut, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Karena. Tentara Dewa Kematian pasti akan memeriksa dengan ketat setiap orang yang masuk dan meninggalkan wilayah Laut Kunpeng. Dan dengan Raja Iblis Singa Laut yang memimpin, semuanya berbeda. Sebagai Raja Iblis, Singa Laut memiliki reputasi tertentu di wilayah Laut Kunpeng. Kalau saja tentara Dewa Kematian melihatnya, mereka mungkin tidak akan menghentikannya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Saat ini, wilayah Laut Kunpeng sangat ramai. Ada banyak binatang laut di mana-mana yang mencari keberadaan Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Untungnya, Raja Iblis Singa Laut ada di sana. Kalau tidak, Kinfei Yang dan dua lainnya akan tertangkap sebelum mereka mencapai garis pantai. Di atas sebuah pulau kecil. Raja Iblis Singa Laut tiba-tiba berhenti dan menatap laut di depannya dengan ekspresi ragu-ragu. Ada apa? Kinfei Yang dan dua orang lainnya juga berhenti dan menatap laut di depan dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Kita akan mencapai garis pantai dalam waktu setengah jam. Kata Raja Iblis Singa Laut. Bukankah ini cukup bagus? Kalian akan dapat menyingkirkan kami sepenuhnya dalam waktu setengah jam. Orang gila itu terkejut sejenak, lalu tertawa. Aku khawatir tidak akan mudah untuk melewati pasukan Dewa Kematian. Raja Iblis Singa Laut merasa khawatir. Jangan takut. Orang gila itu menepuk bahunya dan menghiburnya, jumlah orang di kedua tim itu memang mengerikan. Namun, selama kita bertekad untuk melarikan diri, mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Kalian bisa melarikan diri, tapi bagaimana denganku? Saya masih harus bertahan hidup di wilayah Laut Kunpeng. Jika pasukan Dewa Kematian tahu aku bersama kalian, bukankah aku akan mati? Bagaimana dengan ini? Kalian pergi sendiri-sendiri, aku akan mengirim kalian ke sini. Raja Monster Singa Laut memandang Kinfei Yang dan dua orang lainnya dengan ekspresi menyedihkan, seolah-olah dia telah dianiaya. 4.428 Kirim seseorang ke akhir, kirim Buddha ke barat. Bagaimana Anda bisa memberi setengah-setengah? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Bolehkah aku memohon padamu? Saya benar-benar tidak dapat mengambil risiko ini. Wajah Raja Iblis Singa Laut tampak masam dan dia amat tertekan. Apa yang kamu takutkan? Jika kau ingin melakukan ini, menurutku kau hanya bisa menjadi Raja Iblis selama sisa hidupmu. Wajah Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Kalau bukan Raja Iblis, aku jadi apa? Haruskah saya menjadi Kaisar Iblis? Saya tidak punya kekuatan. Raja Iblis Singa Laut mengerucutkan bibirnya. Kamu juga tidak berguna. Seorang Raja Iblis saja sudah merasa puas. Serigala bermata putih itu mencibir. Kepuasan adalah kebahagiaan. Raja Iblis Singa Laut mendengus dingin. Sikap yang baik. Aku mengagumimu. Tetapi bagaimana jika ada kesempatan ini? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Hah. Raja Iblis Singa Laut menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Apakah benar-benar ada cara untuk menjadikannya Kaisar Iblis? Serigala bermata putih bertanya, apa saja syarat untuk menjadi Kaisar Iblis wilayah Laut Kunpeng? Raja Iblis Singa Laut merenung sejenak lalu berkata, yang pertama adalah dihargai oleh Dewa Kunpeng, dan yang kedua adalah menguasai delapan misteri utama dari hukum terkuat. Kondisi pertama tergantung pada Anda. Tetapi syarat kedua, kami dapat membantu Anda. Sekarang kau menguasai enam misteri utama dari hukum terkuat, kan? Kami akan memberimu dua warisan lagi, dan saat kau menggabungkannya, tidakkah kau akan menguasai delapan misteri utama dari hukum terkuat? Lagi pula, sekarang Kaisar Iblis Ular Laut sudah jatuh ke tangan kita, jadi ada lowongan. Serigala bermata putih itu terkekeh. Mendengar ini, mata Raja Iblis Singa Laut berbinar. Jangan katakan itu. Ini benar-benar kesempatan bagus. Dia memandang mereka bertiga dan bertanya, apakah kalian akan memberiku warisan? Asalkan kau bisa membawa kami keluar dari wilayah Laut Kunpeng dengan selamat, apalagi dua warisan, bahkan jika kami memberimu selusin atau dua puluh warisan, apa masalahnya. Serigala bermata putih tertawa. Jantung Raja Iblis Singa Laut berdebar kencang. Jika dia bisa mendapatkan dua warisan, itu sepadan dengan risikonya. Namun, dia khawatir Serigala bermata putih sedang menggertaknya. Khawatir. Katakan pada kami, hukum apa yang tidak kamu miliki. Kami akan memberikannya kepadamu sekarang. Kata Serigala bermata putih. Benar-benar. Mata Singa Laut itu berbinar. Jika dia memberikannya sekarang, dia tidak perlu khawatir Serigala bermata putih akan mengingkari janjinya. Kata-kataku memiliki bobot yang sangat besar. Serigala bermata putih mengangguk. Raja Iblis Singa Laut berkata, saya kehilangan hukum kehancuran dan hukum karma. Kemudian, dia menyeringai pada Serigala bermata putih dan berkata, akan lebih baik jika ada hukum cahaya dan kegelapan. Siapakah yang mengatakan bahwa rasa cukup akan mendatangkan kebahagiaan? Sekarang kau tanpa malu-malu meminta hukum cahaya dan kegelapan. Serigala bermata putih memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya. Hah. Raja Iblis Singa Laut tertawa datar. Kita jelas tidak memiliki hukum cahaya dan kegelapan. Kita sendiri masih kekurangannya. Namun, hukum kehancuran dan hukum karma adalah masalah kecil. Setelah Serigala bermata putih selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia diam-diam memberi instruksi kepada teratai api dan dengan cepat mengeluarkan warisan hukum penghancuran dan kedalaman tertinggi hukum karma. Melihat kedua warisan ini, hati Raja Iblis Singa Laut dipenuhi dengan kegembiraan. Warisan dari kedalaman tertinggi dari hukum terkuat tidak berarti apa-apa bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Itu hanya angka. Namun bagi yang lain, setiap kedalaman hukum yang paling kuat adalah harta yang tak ternilai. Sama seperti Sky Bell Divine Tracer saat itu. Belum lagi kedalaman tertinggi dari hukum yang terkuat, meskipun itu adalah kedalaman tertinggi dari hukum yang biasa saja, semua orang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkannya. Ambil ini. Serigala Bermata Putih menyambar dua warisan itu dan langsung melemparkannya ke Raja Iblis Singa Laut. Terima kasih, terima kasih. Raja Iblis Singa Laut memegang kedua warisan itu dengan wajah penuh rasa terima kasih. Ia sungguh tidak menyangka akan dapat memperoleh kekayaan sebesar itu. Serigala Bermata Putih bertanya sambil tersenyum, bisakah kau mengirim kami keluar dari wilayah Laut Gonpeng sekarang? Serahkan padaku. Raja Iblis Singa Laut menyimpan warisannya dan menepuk dadanya seraya bersumpah. Kamu benar-benar realistis. Serigala Bermata Putih terdiam. Sebelumnya dia memang pernah bilang kalau mulutnya kering, tapi cowok ini enggak mau. Sekarang, setelah memberinya dua warisan, sikapnya langsung berubah 180 derajat. Raja Iblis Singa Laut tertawa canggung dan menundukkan kepalanya untuk merenung sejenak. Dia menatap mereka bertiga dan berkata, Aku akan membawa kalian ke tempat di mana kalian mungkin bisa menghindari inspeksi pasukan Dewa Kematian. Ada tempat seperti itu. Mereka bertiga terkejut. Saya hanya mengatakan bahwa itu mungkin. Karena tempat ini relatif terpencil. Mereka mungkin melewatkannya. Kata Raja Iblis Singa Laut. Begitulah kenyataannya. Qin Fei yang tiba-tiba tersadar. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu harapanmu akan pupus. Karena Dong Qing Yuan telah memberikan perintah untuk menutup seluruh garis pantai wilayah Laut Kunpeng, Legion Dewa Kematian pasti tidak akan melepaskan satu tempat pun. Itu benar. Raja Iblis Singa Laut mengangguk, alisnya terkatup rapat. Serigala bermata putih berkata, Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar dan melihatnya? Mungkin kita akan beruntung dan tidak ada yang menjaganya. Jika mereka dapat menghindari masalah, Mereka tentu akan berusaha semaksimal mungkin menghindarinya. Ya, ya, ya. Lagi pula itu tidak akan membuang banyak waktu. Raja Iblis Singa Laut mengangguk berulang kali. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Ikuti aku. Setelah berkata demikian, Raja Iblis Singa Laut mengambil jalan memutar dan terbang ke sisi barat garis pantai. Qin Fei yang dan dua orang lainnya mengikuti dari belakang. Awalnya, hanya butuh waktu setengah jam untuk bepergian lurus. Tetapi sekarang setelah mereka mengambil jalan memutar, butuh waktu lebih dari empat jam untuk melihat garis pantai. Pantai di depan mereka adalah tebing yang tingginya ratusan kaki. Di atas tebing itu terdapat hutan lebat yang tak berujung. Memercikan. Gemuruh. Ombak bergulung-gulung dan menghantam batu-batu, menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Cepat ikuti aku. Tiba-tiba, Raja Iblis Singa Laut berteriak diam-diam dan segera berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju pulau kecil di bawah. Qin Fei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan buru-buru mengikuti. Keempatnya mendarat di puncak gunung dan menyembunyikan aura mereka. Mereka menggunakan tumbuhan di depan mereka untuk menyembunyikan keberadaan mereka dan kemudian melihat ke arah pantai lagi. Mereka melihat lebih dari selusin sosok berdiri di tepi tebing. Orang-orang ini semuanya berpakaian hitam. Tubuh mereka tegap dan memancarkan aura tajam yang mengejutkan. Jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat pola pedang tajam di dada mereka. Ini adalah simbol pasukan Dewa Kematian. Benarkah ada orang di sini? Raja Iblis Singa Laut mengerutkan kening. Mereka bahkan tidak melepaskan tempat terpencil seperti itu. Sudah kubilang, mereka pasti akan menutup seluruh pantai dan tidak akan membiarkan satu tempat pun. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu masih bisa tertawa. Raja Iblis Singa Laut tampak getir. Tampaknya mustahil untuk menghindari pasukan Dewa Kematian dan memasuki dinasti tengah tanpa ketahuan. Tidak masalah. Hanya belasan orang. Bunuh saja mereka. Serigala bermata putih itu mencibir. Jangan lakukan itu. Di luar wilayah Laut Kunpeng, situasinya berbeda. Anda tidak dapat membuka terowongan ruang waktu di wilayah Laut Kunpeng, dan Anda tidak dapat mengirim transmisi suara, jadi bala bantuan sangat lambat. Tetapi di luar berbeda. Begitu kau bergerak, mereka pasti akan segera memanggil bala bantuan. Pada saat itu, sisa pasukan Dewa Kematian akan datang ke sini dalam hitungan menit. Raja Iblis Singa Laut buru-buru menangkap Serigala bermata putih, takut kalau Serigala bermata putih akan menerjang keluar karena dorongan hati. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis Singa Laut menundukkan kepalanya dan merenung. Si gila tiba-tiba berkata, mengapa kita tidak mengaktifkan seni penyembunyian dan memasuki mode siluman lalu menyelinap keluar dengan diam-diam. Anda punya metode seperti itu. Raja Iblis Singa Laut tertegun dan menatap mereka bertiga dengan heran. Ya. Si gila menganggup dan melirik ke arah pantai. Ia mengerutkan kening dan berkata, tapi saya khawatir mereka menggunakan kekuatan hukum untuk menutup pantai. Dengan cara ini, bahkan jika kita memasuki mode sembunyi-sembunyi, kita tidak akan bisa keluar. Mengapa kita tidak melihatnya lebih dekat? Qin Fei Yang bertanya. Mereka masih agak jauh dan tidak dapat merasakan aura apapun. Oke. Serigala bermata putih dan si gila mengangguk. Qin Fei Yang segera mengaktifkan seni penyembunyian dan membawa mereka bertiga menjauh dari puncak gunung dan diam-diam terbang menuju pantai. Bisakah kita benar-benar menjadi tidak terlihat? Raja Iblis Singa Laut melihat sekelilingnya dan merasa sedikit takut. Lihatlah dirimu. Dan kamu bilang kamu bisa mengurusnya. Pada akhirnya, kita masih harus mengandalkan diri kita sendiri. Serigala bermata putih mendengus diam-diam. Kupikir tidak ada yang menjaga tempat ini. Siapa sangka mereka akan bersikap begitu ketat? Raja Iblis Singa Laut tersenyum malu. Jangan jelaskan. Pokoknya, kami tidak bisa mengandalkanmu. Ku rasa kau harus mengembalikan dua warisan itu kepada kami. Kata Serigala bermata putih. Jangan. Bagaimana kamu bisa mengambil kembali apa yang telah kamu berikan? Raja Iblis Singa Laut buru-buru melindungi cincin interspasial, takut Serigala bermata putih akan merebutnya. Serigala bermata putih terdiam. Segera. Mereka dekat dengan pantai. Saat ini, mereka hanya berjarak beberapa ratus meter dari pantai. Bagi mereka, jarak beberapa ratus meter hanya sekadar langkah saja. Bisakah kita benar-benar menjadi tidak terlihat? Raja Iblis Singa Laut mengutuk. Jika mereka tidak bisa menjadi tidak terlihat, pada jarak sedekat itu, anggota pasukan Dewa Kematian di tebing pasti sudah melihat mereka. Tapi sekarang, semua orang ini bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Ada aura batas. Serigala bermata putih itu melirik kekosongan di pantai dan pupil matanya sedikit mengecil. Meskipun dia tidak bisa melihat batas dengan mata telanjangnya, dia samar-samar bisa merasakan aura hukum. Itu jelas. Pantai tersebut tidak hanya dijaga oleh pasukan Dewa Kematian namun juga diblokir oleh hukum penyembuhan kulit. Tampaknya menyelinap keluar dengan teknik penyembunyian tidak akan berhasil lagi. Kami hanya bisa mengandalkan Anda. Qin Fei yang menoleh menatap Raja Iblis Singa Laut dan tersenyum. Oke. Saya akan berusaha semampu saya. Raja Iblis Singa Laut menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, kita mundur dulu, baru kemudian terbang terang-terangan. Jangan sampai mereka melihat kita tiba-tiba muncul dan berkata kita sedang menyelinap, yang akan menimbulkan kecurigaan mereka. Karena mereka sudah menerima warisan itu, mereka hanya bisa menerima kenyataan. Cukup pintar. Qin Fei yang mendengar ini dan menatap Raja Iblis Singa Laut dengan heran. Omong kosong. Bagaimanapun juga, aku adalah Raja Iblis. Raja Iblis Singa Laut tersenyum bangga. Sebagai Raja Iblis, bagaimana mungkin dia tidak punya otak? Ketika mereka mundur ke pulau sebelumnya, Qin Fei yang mematikan teknik penyembunyian dan mengikuti di belakang Raja Iblis Singa Laut, terbang menuju pantai. Tidak lama setelah itu, mereka berempat mendekati pantai lagi. Para anggota pasukan Dewa Kematian di tebing juga segera memperhatikan mereka, dan mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Semuanya, jangan salah paham, aku adalah Raja Iblis dari wilayah Laut Kunpeng. Raja Iblis Singa Laut berkata dengan cepat. Raja Iblis. Lebih dari selusin orang terkejut dan menatap Raja Iblis Singa Laut dengan curiga. Jelas, mereka tidak mengenalnya. 4.429 Ya, aku adalah Raja Iblis Singa Laut. Setelah berkata demikian, Raja Iblis Singa Laut berubah wujud menjadi seekor singa laut yang tingginya mencapai ratusan kaki. Dan ada cahaya ilahi yang menyilaukan di antara kedua alisnya. Qin Fei yang dan dua orang lainnya menatap alis Raja Iblis Singa Laut dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Ada apa dengan cahaya ilahi ini? Itu benar-benar Raja Iblis. Lebih dari selusin orang menatap alis Raja Iblis Singa Laut, dan niat membunuh di mata mereka berangsur-angsur menghilang. Ini bisa membuktikan identitas Raja Iblis Singa Laut. Apa-apaan? Qin Fei yang dan dua orang lainnya sangat terkejut dan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raja Iblis Singa Laut berubah wujud menjadi manusia lagi, lalu menunjuk ke arah Qin Fei yang dan dua orang lainnya dan menjelaskan, mereka adalah bawahanku. Lebih dari selusin orang melirik Qin Fei yang dan dua lainnya, tetapi mereka tidak berniat memverifikasi identitas mereka. Karena menurut mereka, karena mereka telah memverifikasi identitas Raja Iblis Singa Laut, Qin Fei yang dan dua orang lainnya, sebagai bawahannya, tentu tidak akan punya masalah. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa sembilan Kaisar Iblis telah meminta kalian para Raja Iblis untuk berkumpul di Pulau Dewa Kunpeng, tetapi mengapa kalian ada di sini sekarang? Salah satu dari mereka menatap Raja Iblis Singa Laut dengan curiga. Raja Iblis Singa Laut tersenyum dan berkata, aku akan mengunjungi beberapa teman manusia lama. Kamu punya teman manusia? Lebih dari selusin pengawal kegelapan terkejut. Bagaimana apanya? Aku adalah Raja Iblis yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Apakah aneh jika mengenal beberapa teman manusia? Lagipula, kau bisa bertanya kepada orang-orang. Raja Iblis mana di wilayah Laut Kunpeng yang tidak punya beberapa teman manusia? Raja Iblis Singa Laut menatap belasan orang itu dengan tidak senang. Hah? Mendengar ini, belasan orang itu merasa malu. Memang. Meskipun manusia dan binatang laut bukanlah ras yang sama, masih banyak yang memiliki hubungan baik. Beberapa manusia, binatang laut, atau binatang buas begitu dekat sehingga mereka memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Cepatlah, jangan buang-buang waktuku. Raja Iblis Singa Laut mendesak. Meskipun pihak lain adalah anggota pasukan Dewa Kematian, dia juga seorang Raja Iblis. Semua orang telah menguasai kehendak Dao Surgawi, jadi tidak perlu tunduk pada orang-orang ini. Lebih dari selusin orang saling memandang. Kemudian, mereka menatap Raja Monster Singa Laut dengan sedikit ejekan di mata mereka. Apa artinya ini? Raja Iblis Singa Laut mengerutkan kening. Jika lain waktu, kami pasti tidak akan ikut campur dalam urusanmu saat kau mengunjungi teman manusiamu. Tapi ini waktu yang spesial. Agak tidak masuk akal jika kamu memilih mengunjungi temanmu saat ini. Sekarang, Kinfei Yang, Mosi Gila, dan Raja Serigala Bersayap Emas telah memasuki wilayah Laut Kunpeng. Sebagai Raja Iblis, bukankah seharusnya kamu tinggal di wilayah Laut Kunpeng untuk membantu? Menurutku kau hanya berpura-pura mengunjungi teman-temanmu. Tujuanmu sebenarnya adalah melarikan diri dari tanggung jawabmu dan mencari perlindungan. Salah satu dari mereka mendengus. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Raja Iblis Singa Laut sangat marah saat itu juga dan berkata, aku baru saja pergi mengunjungi teman lama, dan kamu memberiku label sebesar itu. Bolehkah saya bertanya apa niat Anda? Lalu mengapa kamu tidak pergi lebih awal atau lebih lambat, tetapi sekarang? Lebih dari selusin orang menatapnya dengan tatapan mengejek. Kalian manusia memang suka sekali mencampuri urusan orang lain. Bagus. Baiklah, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, aku sudah membuat janji dengan mereka untuk mengunjungi mereka hari ini. Sayangnya, Kinfei Yang dan dua orang lainnya baru saja memasuki wilayah Laut Kunpeng saat ini. Raja Daemon Singa Laut mendesah. Jangan membuat alasan seperti itu. Seorang Raja Iblis yang bermartabat benar-benar melarikan diri. Setelah membunuh Kinfei Yang dan dua orang lainnya, kami pasti akan memberitahu Lord Kunpeng tentang hal ini. Lebih dari selusin orang mengejek dan mencemoh. Meskipun sikap mereka sangat tidak bersahabat, setidaknya mereka tidak mencurigai Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Lakukan sesukamu. Raja Daemon Singa Laut mencibir. Bagus. Lakukan sesuka kami. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk membuka penghalang itu untuk kami. Sekelompok orang itu tersenyum dingin. Meskipun semua orang telah memahami kehendak Dao Surgawi, sebagai anggota pasukan Dewa Kematian, mereka merasa lebih unggul dari lubuk hati mereka, jadi mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Raja Iblis. Kamu tidak ingin membukanya. Bagus. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Raja Iblis Singa Laut ragu sejenak, dan akhirnya wajahnya tenggelam. Auranya melonjak keluar saat ia bersiap untuk menghancurkan penghalang dengan paksa. Berani sekali kau. Penghalang ini untuk mencegah Kinfei Yang dan dua orang lainnya melarikan diri dari wilayah Laut Kunpeng. Jika kamu menghancurkannya dengan paksa dan membiarkan Kinfei Yang dan dua orang lainnya melarikan diri, aku khawatir kamu tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Lebih dari selusin orang berteriak dengan marah. Jangan gunakan ini untuk menakutiku. Pangeran ini bukanlah seseorang yang bisa ditakuti. Mata Raja Daemon Singa Laut berubah dingin saat dia mengaktifkan enam hukum utamanya dan menyerang penghalang dengan aura yang merusak. Binatang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Lebih dari selusin orang panik dan buru-buru mengulurkan tangan dan berteriak, tunggu, kami akan membukanya untuk Anda. Bukankah lebih baik kalau kamu melakukan ini lebih awal? Mengapa kau harus menyakiti keharmonisan itu? Mendengar ini, sikap Raja Iblis Singa Laut langsung berubah. Ia menatap belasan orang itu dan tertawa. Kemudian, dengan lambayan tangannya, enam hukum utama menghilang. Lebih dari selusin orang mendengar ini dan jejak penghinaan terpancar di mata mereka. Seorang Raja Iblis biasa memenuhi syarat untuk berbicara tentang keharmonisan dengan mereka. Jika bukan karena gambaran yang lebih besar, mereka pasti sudah membunuhnya hari ini. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya, dan sebuah penghalang muncul di kehampaan. Kemudian, sebuah retakan muncul di kehampaan. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, Raja Daemon Singa Laut membawa Qin Fei Yang dan dua orang lainnya keluar dari celah dan mendarat di tebing. Saat mereka berempat keluar, orang yang membuka penghalang itu melambaikan tangannya lagi dan penghalang itu segera tertutup. Akhirnya kami melangkah ke tanah dinas di tengah. Ini sungguh tidak mudah. Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala Bermata Putih melirik pegunungan tak berujung di depan mereka sambil tersenyum di mata mereka. Sekarang, mereka dapat terbang bebas di angkasa luas dan dataran tinggi. Serigala Bermata Putih melirik selusin orang dari pasukan Dewa Kematian dan diam-diam tertawa. Qin Tua, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka? Lupakan saja, jangan mempersulit keadaan. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Pada saat yang sama, Raja Iblis Singa Laut juga diam-diam menghela nafas lega. Akhirnya, dia berhasil meninggalkan wilayah Laut Kunpeng bersama ketiga orang itu. Meskipun dia menyinggung belasan orang dari pasukan Dewa Kematian, ketika dia memikirkan dua warisan yang diberikan Qin Fei Yang kepadanya, itu sepadan. Terima kasih. Raja Iblis Singa Laut menatap belasan orang itu dan tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan membuka terowongan ruang waktu, menuntun Qin Fei Yang dan dua orang lainnya ke dalamnya tanpa menoleh ke belakang. Anjing! Bukankah dia hanya seekor binatang? Apa yang perlu dibanggakan? Belasan orang itu menatap punggung Raja Daemon Singa Laut dan mengumpat dalam hati. Di langit di atas gunung. Dengan munculnya terowongan ruang waktu, empat sosok berjalan keluar satu demi satu. Itu adalah Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih dengan penasaran melirik ke arah pegunungan di bawah. Gunung-gunung itu megah dan menakjubkan. Di pegunungan, binatang buas ada di mana-mana, memancarkan aura yang menakutkan. Di luar gunung. Sebuah kota besar dapat terlihat samar-samar. Raja Iblis Singa Laut membawa Qin Fei Yang dan dua orang lainnya ke sebuah lembah di bawah. Melihat tidak ada binatang buas di sekitar, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan berkata, Mari kita berpisah di sini dan tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia membuka terowongan ruang waktu dan berbalik untuk pergi. Kau pergi begitu saja. Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan main-main. Jika aku tidak pergi, haruskah aku menemanimu sampai mati? Raja Daemon Singa Laut mendengus dingin. Apa kamu yakin? Tatapan mata nakal si Serigala bermata putih semakin kuat. Raja Daemon Singa Laut menoleh ke arah Serigala bermata putih dan bertanya dengan curiga, Apa maksudmu dengan itu? Serigala bermata putih berkata, Kembali ke wilayah Laut Kunpeng adalah bunuh diri yang sesungguhnya. Kembali ke wilayah Laut Kunpeng adalah bunuh diri. Raja Daemon Singa Laut terkejut. Jika identitas Kinfei Yang dan dua orang lainnya terbongkar, Dia pasti akan mati jika kembali ke wilayah Laut Kunpeng. Namun sekarang, identitas Kinfei Yang dan dua orang lainnya tidak terbongkar. Mengapa Raja Serigala bersayap emas berkata seperti itu? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Pikirkanlah baik-baik. Serigala bermata putih itu tertawa sinis, Menatap Kinfei Yang dan si gila, Lalu bertanya, Sepertinya ada sebuah kota di luar gunung. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Oke. Keduanya mengangguk. Tepat saat ketiganya berbalik untuk pergi, Raja Daemon Singa Laut buru-buru berteriak, Tunggu, bisakah kau menjelaskannya? Jangan hanya bilang setengah-setengah, Itu membuatku cemas. Dia maju selangkah dan berdiri di hadapan ketiga orang itu, Tampak seolah tidak akan membiarkan mereka pergi Jika mereka tidak menjelaskannya hari ini. 4.430 Kamu benar-benar bodoh. Si gila mendesah tak berdaya. Bicaralah dengan benar, orang lain akan menyerangmu. Wajah Singa Laut menjadi gelap. Kau bahkan tidak bisa mengatakan kebenaran. Orang gila itu memutar matanya dan menatap Singa Laut. Saudara Serigala bermaksud bahwa Dong King Yuan dan yang lainnya cepat atau lambat Akan ketahuan bahwa kau membawa kami keluar dari wilayah Laut Kunpeng. Saat kau berada di pantai, kau tidak mengungkap identitasmu. Bagaimana kau bisa menemukanku? Singa Laut terkejut. Orang gila itu menatap langit tanpa berkata apa-apa Dan merenung sejenak sebelum menatap Singa Laut. Biar ku tanya, cepat atau lambat keberadaan kita akan terungkap. Tentu saja. Tidak ada satupun dari kalian yang baik. Cepat atau lambat, kalian akan menimbulkan kekacauan di dinasti tengah. Kata Singa Laut. Apa katamu? Siapa yang tidak bagus? Serigala bermata putih menatap dengan marah. Beraninya dia memarahi mereka secara terang-terangan. Hah? Maaf. Lidahku terpeleset dan aku tak sengaja mengatakan kebenaran. Singa Laut tersenyum menyanjung. Mulut Serigala bermata putih berkedut dan dia menendang Singa Laut di tempat, menyebabkan Singa Laut meringis kesakitan. Si gila pun terdiam. Mereka belum lama saling kenal, dan orang ini menjadi begitu tidak bermoral di depan mereka. Melanjutkan. Singa Laut menatap matman dan tertawa datar. Maaf, aku sedang tidak ingin bicara sekarang. Kata orang gila itu acuh tak acuh. Jangan seperti ini. Baiklah, baiklah. Saya minta maaf padamu. Aku tidak baik, oke. Raja Iblis Singa Laut tampak muram. Orang gila itu memutar bola matanya dan berkata dengan tak berdaya, nanti kalau Dong Qingyuan dan yang lainnya tahu kalau kita sudah meninggalkan wilayah Laut Kunpeng, apakah mereka akan mengira kalau wilayah Laut Kunpeng sudah disegel oleh pasukan Dewa Kematian. Jadi kenapa kita masih bisa meninggalkan wilayah Laut Kunpeng? Dan tanpa seorang pun tahu. Mereka tidak hanya akan berpikir, mereka pasti akan menyelidiki alasannya. Singa Laut mengangguk. Itu benar. Mereka tidak hanya akan menyelidiki alasannya, tetapi mereka juga akan menyelidiki orang-orang, binatang buas, dan binatang laut yang meninggalkan wilayah Laut Kunpeng selama periode ini. Kata orang gila. Dalam. Raja Iblis Singa Laut mengangguk sambil berpikir. Orang gila itu melanjutkan, sekarang adalah waktu yang spesial. Wilayah Laut Kunpeng telah ditutup. Legion Dewa Kematian yang memikul tanggung jawab berat pasti akan mengingat setiap makhluk hidup yang masuk atau keluar dari wilayah Laut Kunpeng. Iya. Raja Iblis Singa Laut mengangguk lagi. Terutama kamu. Aku pikir pasukan Dewa Kematian punya kesan khusus tentangmu. Karena kamu adalah Raja Iblis. Dengan status dan kekuatanmu di wilayah Laut Kunpeng, akan sulit bagi mereka untuk melupakanmu. Dan yang terpenting, Anda pernah menyinggung mereka sebelumnya, jadi mereka pasti akan mengingat Anda sepanjang hidup mereka. Ketika saatnya tiba. Begitu Dong King Yuan dan yang lainnya mulai menyelidiki siapa yang telah meninggalkan wilayah Laut Kunpeng selama kurun waktu ini, pasukan Dewa Kematian pasti akan memikirkanmu. Dengan cara ini, Anda secara alami akan menjadi target penyelidikan. Orang gila itu menyeringai. Mata Raja Monster Singa Laut bergetar ketika mendengar ini. Kau harus jelas sekarang. Begitu mereka menemukanmu, tidak akan ada gunanya seberapapun kau membantah. Karena tentara Dewa Kematian telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kamu memang meninggalkan wilayah Laut Kunpeng bersama tiga orang hari ini. Meskipun kami berpura-pura menjadi bawahanmu, kamu harus tahu bahwa Kintua, Saudara Serigala, dan aku adalah tiga orang. Hari ini, kamu baru saja meninggalkan wilayah Laut Kunpeng dengan tiga orang bawahan. Jika mereka tidak menemukanmu, mereka tidak akan curiga. Namun begitu mereka melihatmu, mereka pasti akan mengira bahwa tiga orang yang disebut-sebut sebagai bawahan di sampingmu itu mungkin adalah kami. Orang gila itu selesai berbicara dalam satu tarikan nafas lalu menatap Raja Iblis Singa Laut dengan tatapan mengejek. Wajah Raja Iblis Singa Laut berubah pucat. Bagaimana? Apakah kamu masih berani kembali ke wilayah Laut Kunpeng sekarang? Serigala bermata putih itu menyeringai. Anda. Raja Iblis Singa Laut kembali sadar dan menatap mereka bertiga dengan wajah penuh amarah. Ia mengira dirinya sudah turun dari kapal bajak laut itu, tapi tak disangka ternyata bukan dia yang turun, malah ikatannya malah semakin erat. Apakah kamu pikir kami akan memberimu dua warisan tanpa alasan? Kami bukanlah orang yang murah hati. Serigala bermata putih tertawa. Kamu manusia. Bagaimana manusia bisa begitu tidak tahu malu? Raja Iblis Singa Laut meraung, hampir menjadi gila. Anda masih menyalahkan kami. Itu karena keserakahanmu sendiri, oke? Jika kamu lebih bertekad ketika kami hendak mencapai pantai dan lebih baik mati daripada mengusir kami dari wilayah Laut Kunpeng, kami tidak akan mampu bersekongkol melawanmu. Jika memang begitu, selama kita tutup mulut, mereka tidak akan tahu tentangmu karena pasukan Dewa Kematian tidak melihatmu. Tetapi Anda harus serakah terhadap kedua warisan ini. Bagaimana? Apakah kamu menyesalinya sekarang? Anda benar-benar ingin membuang kedua warisan ini? Serigala bermata putih itu terkekeh. Saya. Raja Iblis Singa Laut melotot marah ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Jangan menungguku. Aku tidak berencana melawanmu. Kakak senior dan Serigala bermata putih lah yang berencana melawanmu. Qin Fei Yang menyatakan tidak bersalah. Meskipun dia sudah mengetahui isi pikiran Serigala bermata putih dan orang gila itu, dia benar-benar tidak ikut serta. Anda. Kalian benar-benar penipu ulung. Raja Iblis Singa Laut sangat marah hingga dia berjongkok di tanah dan menangis dengan sedihnya. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Mengapa dia masih menangis? Tak peduli apapun, dia tetaplah seorang Raja Iblis yang telah memahami keinginan surga, namun dia menangis seperti anak nakal. Seberapa besar kesalahan yang telah dia perbuat? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kaisar Iblis apa yang sedang kamu bicarakan? Kau bahkan tak bisa mempertahankan hidupmu sekarang. Jika Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga benar-benar mengetahui tentangku, bahkan jika aku memiliki sepuluh nyawa, itu tidak akan cukup. Seorang pria kekar setengah baya benar-benar seperti anak nakal, menangis dengan keras. Hal ini membuat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya merasa bersalah di hati mereka. Tiba-tiba, Raja Iblis Singa Laut mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang serta dua orang lainnya dengan air mata di matanya, sambil berkata, kalian harus bertanggung jawab atas diriku. Tatapan mata sedihnya ini menyebabkan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya langsung merinding. Bertanggung jawab atas anda. Kakak, kamu hanya mempersulit dirimu sendiri. Cepatlah pergi. Momo ngomong, kamu juga mendapat dua warisan, jadi tidak terlalu buruk. Serigala bermata putih segera mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya. Apa gunanya memiliki lebih banyak warisan? Seluruh dinasti tengah adalah orang-orang Kun Peng, Dewa Naga, dan Dong Qing Yuan, di mana aku bisa bersembunyi. Tidak. Jika kalian tidak bertanggung jawab padaku, aku tidak akan melepaskannya. Raja Iblis Singa Laut menggelengkan kepalanya dan memeluk paha si gila, bertindak tanpa malu-malu. Sudut mulut si gila berkedut saat dia berkata tanpa berkata apa-apa, bagaimanapun juga, kamu tetaplah seorang Raja Iblis, bisakah kamu tidak bersikap tidak tahu malu? Kami sudah memenuhi janji kami untuk membiarkanmu pergi dan memberimu warisan, apalagi yang kamu inginkan. Apakah menurutmu aku ingin melakukan ini? Saya dipaksa oleh kalian. Bayangkan aku, seorang Raja Iblis yang menguasai suatu wilayah, memimpin miliaran monster laut, betapa mengagumkannya itu. Sekarang, aku sudah ditipu oleh kalian sampai-sampai aku tidak punya tempat tinggal. Seharusnya aku tidak percaya omong kosong kalian sejak awal. Mendesah. Aku masih terlalu baik. Raja Iblis Singa Laut mendesah. Baik. Si gila menggigil karena bulu kuduknya berdiri. Pria tak tahu malu lainnya. Bagaimana dengan ini? Kau ingin mencari tempat untuk bersembunyi dan menyatu dengan warisan itu dalam pengasingan. Pada saat yang sama, kau ingin melihat apakah mereka akan melacaknya kembali padamu. Kinfei yang menghibur sambil tersenyum. Jika aku bersembunyi, mereka pasti akan semakin mencurigaiku. Jangan. Jika mereka menemukanku, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk meminta bantuan. Raja Iblis Singa Laut terus menggelengkan kepalanya seperti genderang derik. Si gila berkata dengan marah, lalu apa maumu? Percayakah kau bahwa aku tidak akan membunuhmu? Aku sudah melakukan begitu banyak hal untuk kalian, dan kalian masih ingin membunuhku. Kalian terlalu tidak berperi kemanusiaan, tidakkah hati nurani kalian terluka? Sentuh hati nurani anda dan tanyakan pada diri anda, apakah anda masih manusia karena melakukan ini? Kata Raja Iblis Singa Laut dengan marah. Sudut mulut si gila berkedut. Kevasihan ini sungguh mengagumkan, mengumpat tanpa menggunakan kata-kata kasar. Baiklah, baiklah. Kau bisa mengikuti kami saja. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Anda ingin membunuhnya, tetapi orang ini menangis dan mendengus seperti istri kecil yang disalimi. Anda tidak tega membunuhnya. Tetapi jika anda tidak membunuhnya, dia seperti plester kulit anjing, anda tidak dapat menyingkirkannya. Benar-benar. Tidak bisa asal bicara saja, kalau mau bertanggung jawab ya harus bertanggung jawab sampai akhir. Raja Iblis Singa Laut menatap mereka bertiga. Sialan, aku benar-benar ingin menghajarmu. Serigala bermata putih mengepalkan tangannya. Bagaimana ini bisa menjadi Raja Iblis? Dia hanyalah seorang bajingan. He he. Raja Iblis Singa Laut menyeringai dan akhirnya melepaskan paha orang gila itu. Orang gila itu menyeka ingus dan air liur di celanannya dengan jijik. Karena kamu ingin mengikuti kami, kamu harus siap mental terlebih dahulu. Karena kamu tahu situasi kami. Seluruh dinasti tengah adalah musuh kita, dan kita bisa kehilangan nyawa kapan saja. Kata Qin Fei Yang. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Setidaknya ada harapan jika aku mengikuti kalian. Tetapi jika aku kembali ke wilayah Laut Kunpeng, aku akan mati. Kita bicarakan nanti saja. Kamu mau mati, tentu saja tidak? Kamu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Selama kamu bisa bertahan hidup, bukankah aku akan baik-baik saja? Raja Iblis Singa Laut terkekeh. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini pintar, tapi dia sudah beberapa kali ditipu oleh mereka, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Tetapi jika orang ini bodoh, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata pintar seperti itu? Kecerdasannya agak tidak dapat dipahami. Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum dan terbang keluar gunung bersama mereka bertiga. Si gila dan serigala bermata putih memandang Raja Iblis Singa Laut dengan jijik. Apa maksud kalian berdua? Aku adalah Raja Iblis, apakah aku harus bersikap begitu meremehkan? Pergilah ke wilayah Laut Kunpeng dan tanyakanlah kepada orang-orang. Berapa banyak binatang laut yang menjelati wajahku sepanjang hari untuk menjelatiku? Aku tak mau diganggu oleh mereka. Raja Iblis Singa Laut pada awalnya bisa menahannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menahannya dan berkata dengan marah. Raja Iblis. Keduanya mencibir. Aku belum pernah melihat Raja Iblis yang tidak tahu malus seperti itu. Tunggu. Ada pertanyaan. Saya agak bingung. Serigala bermata putih menatap glabela Raja Iblis Singa Laut dan bertanya dengan curiga, mengapa cahaya suci muncul di glabela-mu saat kau berubah kembali ke wujud aslimu di pantai. Dan ketika orang-orang tentara Dewa Kematian melihat cahaya suci ini, mereka mengenali identitasmu sebagai Raja Iblis. Aku tidak memberitahumu. Raja Iblis Singa Laut mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga. Tidak bisakah kau bersikap sok penting di usiamu yang sudah setua ini? Itu menjijikkan, kau tahu. Serigala bermata putih terdiam. Saya senang melakukannya. Raja Iblis Singa Laut mendengus dan bergerak ke sisi Kinfei Yang. Dia memamerkan giginya dan berkata, Apakah kamu juga ingin tahu? Aku akan memberitahumu secara rahasia, tapi jangan beritahu kedua bajingan itu. Bajingan. Kinfei Yang tidak bisa menahan tawa. Raja Iblis ini semakin menarik. Terima kasih telah menonton.